Taruna Pendekar Jilid 22. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk menempuh jalan yang tidak terang-terangan, untuk sementara waktu dia merahasiakan identitas sendiri, mengubah wajah aslinya dan memohon untuk berjumpa dengan Benggo Ancao. Kepandayan yang berhasil dipelajari dari YAYA-nya cukup rumit dan banyak, diantaranya adalah kepandayan menyaru. Sekarang, N.Y.O. yang telah menyamar sebagai seorang pemuda dusun yang polos dan jujur, kelihatannya jauh lebih tua beberapa tahun ketimbang usia sebenarnya. Dia terpaksa harus mengubah wajahnya karena khawatir sebelum berjumpa dengan Benggo Ancao sudah ada orang yang mengenalinya. Dia tahu Benghoa telah kembali ke Bukitian San dan mustahil akan muncul di Jip Tatbok, tapi paling tidak masih ada seseorang yang bisa mengenali dirinya. Orang itu pernah mendapat pesan dari Benghoa untuk menggusurnya bersama Ting Tiao Bing ke tempat Tui'i, orang itu tak lain adalah Xiao Gok Nian. Sewaktu Liong Lengcu melakukan penghadangan di tengah jalan dan menyelamatkan dirinya dari tangan Ting Tiao Bing dan Xiao Gok Nian, luka yang diderita Xiao Gok Nian ternyata lebih parah dari Ting Tiao Bing, tapi menurut dugaannya setelah kembali ke Jip Tatbok sekian lama lukanya pasti sudah sembuh kembali seperti sedia kala. Ternyata semuanya lancar, hari pertama setibanya di Jip Tatbok, dia menginap di rumah. Seorang petani dan mengutarakan bahwa dia ada urusan hendak bertemu Benggo Ancao, Ia bertanya kepada petani itu apakah kenal dengan laskar pembela bangsa, sejak dia sampai di Jip Tatbok, pada hakikatnya tak pemah berjumpa dengan orang yang mengenakan seragam laskar rakyat, karena laskar rakyat dan rakyat biasa sesungguhnya sama, sulit bagi orang luar untuk memberakannya. Maka begitu dia mengutarakan maksudnya, petani itu segera tertawa lebar. Kata petani itu sambil tertawa, aku kenal baik dengan komandan Beng yang kau maksud, bahkan setiap hari pasti bertemu dengannya. Cuma ada urusan apa kau datang mencarinya? Terkejut dan girang NIO yang sesudah mendengar perkataan itu, sahurnya dengan cepat, empek tua, rupanya kau pun terhitung seorang laskar rakyat. Kembali petani itu tertawa. Aku ingin sekali menjadi laskar rakyat, sayang sekali komandan Beng menganggap usiaku kelewat tua, dan enggan menerimaku. Apakah kau merasa heran mengapa aku kenal baik dengannya? Ini disebabkan setiap malam bila aku pulang, pasti melalui depan rumahnya. Komandan Beng amah dan baik hati, kalau bersua kami tentu berbincang-bincang dengan asyik. Seorang temannya Shi Huan yang menyuruh aku datang menghadapnya, ada beberapa urusan penting hendakku sampaikan sendiri kepadanya. Kedudukan Beng ku ancau di dalam laskar rakyat hanya satu tingkat di bawah lengkiat jiao, seringkali orang-orang atau utusan dari berbagai organisasi penentang penjajah. Datang mencarinya untuk mengajak berunding atau bertukar pikiran. Oleh sebab itu, setelah seng petani mendengar kalau N.I.O. Yan ada urusan yang ingin dibicarakan sendiri dengan Beng Go Ancau, dia jadi kurang leluasa untuk bertanya lebih lanjut. Jikalau memang ada urusan penting, sekarang juga kuajak Klote mencarinya, kata petani itu, harap tunggu sebentar, akan ku siapkan lentera dulu. N.I.O. Yan tidak mengira kalau urusan dapat berkembang selancar ini, diam-diam ia merasa kegirangan, sudah barang tentu di luarnya dia mesti mengutarakan beberapa patah kata Sungkan. Terima kasih banyak atas bantuan M.P.Tua, cuma sekarang telah malam, merepotkan ke orang tua lagi, aku sungguh merasa tak enak hati. Tak usah Sungkan-Sungkan, tempat tinggal Komandan Beng Go Ancau dari sini tidak jauh, tak berapa lama kita akan sampai di sana. Cuma usiaku sudah lanjut, mataku kurang tajam, coba kalau kejadian ini berlangsung beberapa tahun berselang, aku dapat menempuh perjalanan di tengah kegelapan malam. Sembari bergumam, dia mencari lenteranya, namun lentera yang dicari tak kunjung ditemukan. Lewat beberapa saat kemudian, dia seperti baru teringat sesuatu, ujarnya kemudian, coba kau lihat, betapa pikunya aku, dua hari berselang keponakanku bersantap malam di sini, pulangnya gelap karena tak berbulan, tidak membawa lentera lagi, ditambah baru saja hujan berhenti, karena khawatir ia terpejeset di jalan. Lentera tersebut telah kupinjamkan kepadanya dengan janji akan dikembalikan bila datang lagi. Kemari. Aha, benar, hampir saja aku lupa dengan kejadian ini, tapi tak apalah, akan kubuatkan sebuah suluh saja. Waktu itu, pertama, N.Y.O. yang habis sabarnya, kedua, ia tak tahu bagaimana harus turun tangan untuk membunuh Beng Go Ancau. Bila ingin membunuhnya secara menyergap, paling baik jika tiada orang yang menemaninya, maka setelah berpikir sejenak dia berkata, kalau memang tempat tinggal komandan Beng hanya di sekitar sini, biar aku ke sana seorang diri. Empek tua, tolong berilah petunjuk kepada aku bagaimana caranya ke sana. Kebetulan rembulan bersinar cerah malam ini, lagi pula aku pun sudah terbiasa berjalan di tengah kegelapan, tak perlu lampu lentera lagi. Petani itu memang orang jujur, setelah mendengar perkataan N.Y.O. yang, dia berkata, Baiklah, aku memang agak pelan waktu berjalan, bila kau ada urusan penting, memang seharusnya berangkat lebih dulu daripada urusan menjadi terbengkalai. Silakan saja berjalan menuju ke tikungan bukit sebelah depan sana, bila kau temukan sebuah gedung, nah disitulah komandan Beng berdiam. Ketika N.Y.O. yang menitipkan kudanya di rumah petani itu, Seng petani kembali berkata, Jangan khawatir, aku akan merawat kuda tungganganmu itu. Aha, betul. Ada satu hal hampir saja lupa ku beritahukan kepadamu, soal apa? Sebenarnya komandan Beng tidak mempunyai pengawal, tapi sejak awal tahun ini ada beberapa orang saudara dari Laskar rakyat yang tidak bertempat tinggal menumpang hidup pada komandan Beng. Oleh karena itu komandan Beng memaksa untuk membangun dua bilik lagi. Empek tua, ringkas saja ceritamu selain N.Y.O. yang sambil tertawa. Aha, benar, benar, aku lupa kalau kau ada urusan penting, seru petani itu seperti baru sadar. Aaai, watak usil mulutku memang tak bisa diubah. Baiklah, ringkasnya meski komandan Beng tidak mempunyai pengawal, namun beberapa orang. Saudara tersebut telah menjadi pengawalnya tanpa diminta. Jika nanti kau mengetuk pintu di tengah malam buta dan ada orang bertanya kepadamu dari mana mengetahui tempat itu, maka jawab saja aku paulohan yang memberitahukan. Kalau tidak, bila sampai berjumpa dengan satu di antaranya yang beratak berangasan, mungkin sedikit kesulitan bakal kau jumpai. Aku sudah tahu, banyak terima kasih, buru-buru N.Y.O. yang menukas. Sepeninggalnya dari rumah petani itu, betul juga, tak selang sesulutan setengah batang hiok kemudian ia sudah tiba di tikungan bukit, di bawah sinar rembulan tampak sebuah gedung berdiri dengan megahnya di sana. Dengan jantung berdebar keras N.Y.O. yang segera berpikir, Sekarang kentongan ketiga belum tiba, lebih baik aku menunggu sampai tibanya tengah malam saja sebelum melakukan pembunuhan. Tapi, konon Bengko Ancao termasuhur sebagai golokilat nomor wahid di dunia ini, bukan pekerjaan yang gampang bagiku untuk membinasakannya. Tapi kalau harus menggunakan akal musliat, soal ini, soal ini, ehm, care ini sudah jelas bukan care seorang hohan. Belum habis dia berpikir, mendada ada orang membentaknya ring, sobat dari manakah di sini? Segera anak muda itu merasa mengenali suara ini, sewaktu diamati ternyata dia adalah si hohok nian. Untung saja si hohok nian tak kenal dengannya. Sambil memaraukan suaranya, N.Y.O. yang berkata, Aku ada urusan penting hendakku sampaikan kepada Bengtai Hiap. Paulohan yang memberitahukan tempat ini kepadaku. Ada urusan apa? Kembali N.Y.O. yang mengulangi kata-katanya seperti apa yang pernah diucapkan kepada petani tadi. Si hohok nian berseru tertahan, dia tampak seperti keheranan. Kembali N.Y.O. yang berkata, Bukan aku tak percaya padamu, berhubung masalah ini penting artinya, dan lagi atas pesan sahabatku, terpaksa aku harus bicara langsung dengan Bengtai Hiap. Aku tidak minta kepadamu untuk menyampaikan kepadaku, cuma ada satu hal yang perlu ku tanyakan dulu, bila kau enggak menjawab, aku pun tak akan memaksa. Silakan bertanya. Berapa besar usia sahabatmu Shi Huan itu? Sahabat Shi Huan yang dimaksudkan N.Y.O. yang tentu saja bukan berdasarkan karangan saja. Dia teringat akan Huan Kui, maka diputuskannya untuk menganggap dia sebagai sahabat Shi Huan. Tersebut, ia tahu si hohok nian kenal dengan Huan Kui, maka dia menganggap paling baik kalau bisa membuatnya tahu kalau sobatnya adalah Huan Kui. Untung saja dia hanya menanyakan soal usia hingga tak perlu baginya untuk mengarang cerita lain. Aha, peristiwa di kota poteng tak mungkin secepat ini sudah tersiar sampai di sini, demikian dia berpikir. Maka ujarnya kemudian, aku tidak bertanya berapa usianya, mungkin belum sampai 30 tahun. Si hohok nian segera menganggukan kepalanya berulang kali. Baik, ikutilah aku katanya kemudian. Kini, usahanya untuk melakukan pembunuhan secara menggelap jelas tak dapat terwujud lagi. Sambil berjalan di belakang orang, N.Y.O. yang mulai memutar rotak lagi mencari jalan keluar. Dia merasa perlu untuk segera mengambil keputusan, dengan care apakah dia harus membunuh Benggo Ancao. Di dalam kalutnya pikiran tanpa terasa dia merasa seakan-akan bayangan Leng Pinji muncul kembali. Setelah menghela napas panjang kembali dia berpikir di hatinya, Benggo Ancao merupakan orang yang paling dihormati olehnya. Bila ku bunuh orang itu pasti cincileng tak akan memaafkan diriku. Tapi bila tidak ku bunuh, bagaimana mungkin aku dapat menebus heb dan rasa malu dari keluarga aku? Rasa cinta dan benci bercampur aduk menjadi satu, untuk beberapa saat dia tak tahu bagaimana harus berbuat. Akhirnya sambil menggigit bibir dia berpikir kembali, daripada aku mesti melanjutkan sisa hidupku di dalam penderitaan dan kesengsaraan, lebih baik mati dalam pertempuran melawan Benggo Ancao. Aku harus membeber seluruh dosa dan kesalahan Benggo Ancao, lalu menantangnya secara jantan. Kemudian ia berpikir lebih jauh, walaupun dengan care ini aku bisa menganggap diriku sebagai hohan. Namun akhir dari pertarungan tersebut kebanyakan hanyalah kemabanku di ujang goloknya, dia tak nanti akan tewas di ujung pedangku. Gagal membunuh musuh, sebaliknya diriku malah terbunuh, apakah aku rela membiarkan semuanya ini terjadi? Apalagi aku telah menyanggupi permintaan ayah untuk memenggal kepala Benggo Ancao, bila aku gagal melaksanakan tugas ini, mati bagiku soal kecil, tapi yang pasti ayah pun akan mati dengan metu, tak meram di kemudian hari. Bila pertentangan batin mulai timbul, biasanya watak jelek seseorang pun akan terlihat. Kembali bocah muda itu berpikir, orang bilang, manusia berjiwa sempit bukan kuncu, lelaki yang tak keji bukan lelaki sejati. Benggo Ancao menipuku agar menjadi anaknya, mengapa aku tidak berlagak seakan-akan tidak mengetahui asal usulku sendiri kemudian mencari kesempatan baik untuk membunuhnya? Kemudian ia berpikir lebih jauh, namun Xiao Ho Nian sudah mengetahui kalau aku telah mengetahui asal usulku, belum tentu siasatku ini dapat dilaksanakan secara sempurna. Tapi untung saja Xiao Ho Nian masih belum mengetahui asal usulku sekarang, sebentar biar kemohon kepadanya agar dapat menghadap Benggo Ancao seorang diri, dengan begitu akan mempermudah usahaku untuk turun tangan. Enci Leng pernah bilang, rasa cinta dan sayang Benggo Ancao terhadapku jauh lebih dalam daripada terhadap putra kandungnya sendiri, Bengho A, meski aku tak tahu berapa bagian kebenaran perkataan ini, sudah pasti hal tersebut karena Benggo Ancao merasa menyesal terhadap ibuku yang telah tiada, bisa jadi tujuh bagian benar demikian. Sekalipun demikian, meski dia telah menaruh curiga bahwa aku telah mengetahui rahasia asal usulku, asalku ungkapkan rasa sesalku dihadapannya bisa jadi dia akan tetap menganggapku sebagai putranya. Bila aku berhasil membunuhnya, saat itu juga aku akan bunuh diri, dengan begitu aku baru bisa merasa lega terhadap ayah, terhadap Enci Leng dan dapat pula ku cuci bersih air biang menimpaku selama ini, menganggap musuh sebagai ayah. Benar, aku harus berbuat demikian. Tapi, benarkah Kera yang ditempuh olehnya itu betul? Bila Enci Leng mengetahui kalau aku menggunakan Kera seperti ini, bukankah pandangannya terhadapku akan berubah? Bukankah aku akan dianggap sebagai manusia rendah yang tak tahu malu dan terkutuk? Misalnya tiada orang yang tahu perbuatanku ini, paling tidak aku sendiri tahu kalau Kera ini salah. Bila bunuh diri setelah menjadi Xiao Jin, roh yang terlepas dari raga pun akan tetap diliputi perasaan aib dan malu. Di dalam perjalanan yang singkat, pelbagai ingatan telah berkecamuk di dalam benaknya. Tanpa terasa ia telah sampai di depan rumah keluarga Beng. Pintu gerbang terbentang lebar, ada orang muncul lu untuk menyambut kedatangan mereka. Ketika menyaksikan Xiao Ho Nian datang bersama seorang pemuda asing, orang itu tampak agak tertegun, segera tegurnya, Xiao To'ako, kami sedang menunggumu, saudara ini adalah. Dia pun ingin berjumpa dengan Beng Tai Hiap, Oha, seorang lagi. Bergumam sampai di situ seakan-akan takut kalau sampai membocorkan suatu rahasia, tiba-tiba saja dia membungkam. Dari pembicaraan kedua orang itu, Nye Oyan baru tahu kalau Xiao Ho Nian tidak berdiam bersama-sama Beng Ko Ancao. Tampaknya berhubung ada sesuatu persoalan, maka Beng Ko Ancao sengaja mengundang kehadirannya di sana. Orang itu mengajak Nye Oyan memasuki sebuah bilik, kemudian berkata, Aku si Hong, dan kau. Aku si Im. Walaupun sejak berusia satu tahun dia sudah ditinggal mati ibunya, sehingga terhadap ibunya boleh dibilang tiada kesan apa-apa, namun setelah tahu kalau orang-orang menghormati ibunya sebagai pendekar wanita, ia selalu merasa bangga pada ibunya. Oleh sebab itulah setiap kali dia harus berbohong soal menama, tanpa berpikir panjang dia selalu menggunakan nama marga ibunya. Saudara Im, kedatanganmu sangat tidak kebetulan, terdengar orang si Hong itu berkata, Malam ini Bengtai Hiyap ada urusan, mungkin sampai besok dia baru dapat berjumpa denganmu. Konon Bengtai Hiyap mempunyai kebiasaan tidur setelah jauh malam? Benar, akan tetapi aku tidak tahu sampai kapan dia baru ada waktu luang. Kini sudah mendekati tengah malam, lebih baik kau tidur saja lebih dulu. Aku belum mengantuk, boleh bukan ku tunggu dia di sini? Baiklah, asal kau punya kesabaran untuk menunggu. Silakan saja menunggu. Komandan Xiao, kau. Aku akan masuk untuk melihat keadaan, akan kulihat bagaimana tindakan Bengtai Hiyap terhadap persoalan itu, harap kau berada di sini menemani tamu. Begitu selesai berkata, dia lantas membalikkan badan dan berlalu dari NIO yang mengajak lelaki si Hong ini membicarakan beberapa patah kata merendah, mendadak dia seperti mendengar ada suara orang yang sedang berbincang-bincang di depan sana. NIO yang segera menguap dan berlagak seakan-akan mengantuk, lalu memejamkan matanya rapat-rapat. Waktu itu, Xiao Ho Nian sedang berbicara dengan seseorang di da sebuah ruangan, berselisih jarak kamar dari situ. Dengan tenaga dalam kelas saru yang dimiliki NIO yang, pendengarannya boleh dibilang amat sem. Purna, jauh melebih orang biasa. Lamat-lamat dia dapat menangkap suara pembicaraan tersebut, tidak demikian dengan lelaki si Hong tersebut, pada hakikatnya dia seperti tidak mendengar apa-apa. Terdengar Xiao Ho Nian sedang bertanya, dimanakah pemuda itu sekarang? Tak perlu kau jumpai dirinya. Xiao Ho Nian seperti amat terkejut, lalu bertanya lagi, jadi Bengtai Hiap telah pergi menjumpainya? Agaknya sambil berjalan mereka berbicara karena kata-kata selanjutnya tak bisa didengar lagi oleh NIO Yan. Menanti suara pembicaraan tersebut sudah semakin menjauh, NIO Yan baru membuka kembali matanya seraya. Berseru, maaf, aku telah mengantuk sehingga kurang adat tadi. Saudara cilik, bila sudah tak tahan, tidurlah dahulu, ujar lelaki si Hong itu sambil tertawa. Aku tak tahu ada urusan penting apakah yang hendakkah sampaikan kepada Bengtai Hiap, tapi lebih baik disampaikan besok saja, belum terlambat bukan? Menurut pendapatku, malam ini besar kemungkinannya Bengtai Hiap tak punya waktu luang untuk menjumpai dirimu. Apakah Bengtai Hiap sedang menerima tamu sekarang? Lelaki si Hong itu tampak tertegun, kemudian serunya. Dari mana kau bisa tahu? Aku malah tahu kalau orang ini seperti juga aku, tak ingin menyampaikan persoalannya kepada kalian tapi bersikeras hendak disampaikan sendiri kepada Bengtai Hiap, bukankah demikian? Benar, kalau begitu kau sudah tahu siapakah orang tersebut? N.Y.O. yang berlagak sok rahasia, sahutnya cepat, tentu saja aku tahu. Coba kalau bukan karena bocah keparat itu, mungkin aku tak akan datang kemari. Ketika mendengar orang itu disebut sebagai bocah keparat, lelaki si Hong itu menjadi percaya beberapa bagian. Perlu diketahui, bila orang itu adalah seorang kakek, bagaimanapun bencinya seseorang kepadanya, tak mungkin si kakek akan dimaki sebagai bocah keparat. Dalam hati kecilnya orang si Hong itu mulai berpikir, paling tidak dia telah benar menyebut usia orang tersebut. Kebetulan sekali kami memang sedang ingin mengetahui asal usul orang itu, kebetulan kalau ada orang yang mengenalinya. Maka dia pun lantas berkata, bilakah sudah tahu siapakah orang tersebut, bersediakah memberitahukan kepadaku? Padahal dari mana dia bisa tahu kalau N. Y. O. Yan bisa mengetahui kalau tamu yang baru datang adalah seorang pemuda karena ia berhasil menyadap pembicaraan si Hong Nian dengan seseorang yang lain. Mendapat pertanyaan tersebut, N. Y. O. Yan segera berkata, aku tahu kalian sedang mencurigai bocah keparat tersebut, bukankah demikian? Kalian curiga manusia macam apakah dirinya bukan? Dia sengaja tidak menjawab, melainkan balik bertanya lebih dulu kepada lawannya. Lelaki Si Hong itu kembali berkata, tidak banyak yang kami ketahui tentang dia, oleh sebab itu tak dapat menduga asal usulnya. Namun kami tak bisa tidak harus waspada dan meningkatkan penjagaan, terutama bila dia bermaksud jelek terhadap Beng Tai Hiap. Sekalipun N. Y. O. Yan masih kurang pengalaman, sesungguhnya dia adalah manusia cerdas. Melihat dari keadaan dia sudah tahu kalau lelaki Si Hong ini tidak berbicara dengan sejujurnya. Bayangkan saja, dengan ilmu silat yang dimiliki Beng Go An Chow, seandainya yang hadir hanya seorang bocah muda biasa, mengapa Beng Go An Chow khawatir bila orang berniat jelek terhadap dirinya? Maaf, aku harus segera menghadap Beng Tai Hiap, kata N. Y. O. Yan kemudian. Seandainya Beng Tai Hiap telah berjumpa. Dengan si bocah keparat itu sekarang, aku lebih-lebih harus segera menjumpai Beng Tai Hiap. Melihat kecemasan yang menyelimuti anak muda tersebut, lelaki Si Hong itu berpikir, lebih baik aku percaya pada perkataannya daripada sama sekali tidak percaya. Berpikir demikian, dia lantas berpikir, tampaknya sewaktu datang tadi, bocah keparat itu sedang diundang masuk. Tidak ku ketahui apakah Beng Tai Hiap telah berjumpa dengannya atau belum? Baiklah, lebih baik aku ditegur daripada terjadi hal-hal yang tak diinginkan, maka dia lantas berkata, ayolah teh aku ke dalam, ternyata Beng Go An Chow telah berpesan, selagi dia menerima tamu, siapa saja dilarang datang mengganggu. Tak usah, biar aku pergi sendiri, seru N.I.O. yang tiba-tiba. Sehabis berkata, jari tangannya menyodok ke muka secepat kilat, dan menghajar jalan darah orang Si Hong itu. Di dalam gedung milik Beng Go An Chow ini terdapat dua halaman yang amat besar, yakni halaman luar dan halaman dalam, semuanya dapat tujuh-delapan buah ruangan repisah, jadi jauh lebih besar bila bandingkan dengan rumah petani biasa. Sekalipun demikian, bukan berarti gedung itu megah dan mewah dengan pintu gerbang yang berlapis-lapis. N.I.O. yang yakin, tidak banyak kesulitan yang bakal dijumpai di dalam usahanya menemukan Beng Go An Chow. Apalagi waktu itu sudah menjelang tengah malam, orang lain sudah tidur, sudah pasti tempat Beng Go An Chow menerima tamu diterangi oleh cahaya lentera. Dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya yang sempurna, bagaikan selembar daun kering, dia melejit ke udara dan menyusup ke dalam bangunan itu tanpa menimbulkan sedikit suara pun. Setelah melewati halaman kedua, dari kejauhan ia saksikan ada sebuah ruangan dalam keadaan terang-benderang, dari balik daun jendela, lamat-lamat ia saksikan ada dua sosok bayangan manusia. Kebetulan pula di belakang ruangan tersebut terdapat sebatang pohon besar. N.I.O. yang segera melompat ke atas pohon, dari situ ia dapat menyaksikan pemandangan di dalam ruangan dengan jelas. Apa yang kemudian terlihat, membuat N.I.O. yang amat terperanjak ternyata orang yang duduk di dalam ruangan, tepat menghadap ke arah jendela itu bukan Benggo Ancao. N.I.O. yang belum pernah bersuah dengan Benggo Ancao, tapi orang yang berada dalam ruangan saat ini mempunyai hubungan yang sangat terat dengannya. Atau lebih tegasnya bila dikatakan bahwa di alas satu-satunya sanak keluarga N.I.O. yang mempunyai hubungan paling akrab. Ayah dan anak sama-sama gadungan. Semenjak N.I.O. yang belajar bicara, orang inilah yang menggantikan kedudukan sebagai seorang ayah, orang ini pula yang melindunginya sepenuh tenaga, merawat dengan penuh kasih sayang. Bukan saja ia memikul tugas sebagai orang tua, bahkan tak segan-segan menyerempet bahaya untuk menyelamatkan dirinya dari ancaman bahaya maut dan membawanya ke suatu tempat yang indah bagai nirwana. Bukan hanya begitu saja, ia pun mencarikan guru yang pandai untuk mendidik ilmu silatnya. Orang tersebut tak lain adalah ayah angkatnya Miao Tiang Hong. Seandainya bukan Miao Tiang Hong yang mengajaknya ke Bukit Tian San, tak nanti ia kenal Leng Ping Ji, bahkan mungkin tiada N.I.O. yang seperti hari ini. Benar, mungkin dia merasa lebih akrab dengan Leng Ping Ji, namun hal ini terbatas pada semacam perasaan belaka. Walaupun sejak kecil dia membahasakan Leng Ping Ji sebagai kakak dan adik, toh mereka bukan saudara sekandung. Sedangkan Miao Tiang Hong bisa menjadi ayah angkatnya, hal ini pun disebabkan pesan dari ibunya menjelang ajal. Sebelum dia mengetahui asal-usul dirinya yang sesungguhnya, ia selalu menganggap Miao Tiang Hong sebagai ayah kandungnya sendiri. Dan kini walaupun ia sudah mengetahui asal-usul yang sesungguhnya, dia pun telah bersuamuka dengan ayah kandung sendiri, namun dalam hati kecilnya kedudukan ayah kandungnya masih jauh dibandingkan kedudukan ayah angkatnya. Bahkan pada hakikatnya tak bisa dibandingkan sama sekali. Semenjak ditipu oleh N.I.O. Bok, bisa jadi dalam hati kecilnya muncul perasaan kasihan terhadap ayah kandungnya itu, tapi ia tak pernah memiliki perasaan hormat sebagai seorang anak terhadap ayah. Kebalikan dari rasa hormat, ayah kandungnya hanya menimbulkan perasaan malu dan rendah diri saja. Oleh sebab itu, kendatip pun ia rela mewakili ayahnya untuk membunuh musuh besarnya itu dengan tujuan menyelamatkan ayahnya, tapi sejak pertemuan pertama hingga kini ia belum pernah memanggilnya dengan sebutan ayah. Sedangkan perasaannya terhadap ayah angkatnya ini hanya bisa dibandingkan dengan kedua orang gurunya, meski masih selisih setingkat. Tengkeng Tian telah meninggal, jadi tak usah dibicarakan, terhadap I.I.A.Nya dia merasa banyak berhutang budi, kasih sayang dan hormatnya tidak berada di bawah kasih sayang dan hormatnya terhadap ayah angkatnya, cuma perjumpaannya dengan I.I.A.Nya karena jodoh, berbeda sekali dengan Miao Tiang Hang yang menerimanya secara langsung dari tangan ibu kandungnya. Dia paling menghormati ibunya, maka dalam pandangannya Miao Tiang Hang bukan cuma ayah angkat, tapi pertalian yang menghubungkan dengan ibunya yang telah tiada. Perasaan semacam ini merupakan semacam perasaan yang amat kacau, dan cuma bocah yang cepat matang semacam dia yang bisa merasakannya. Dari Li Wuxi dia mendengar Miao Tiang Hang telah kembali ke bukit Tian San dan bersiap-siap hendak mencarinya, namun dia tak menyangka bakal bersuah dengannya di sini. Kejadian tersebut benar-benar di luar dugaannya. Dengan kehadiran ayah angkatnya di sini, bagaimana mungkin dia dapat membunuh Beng Goan Chow? Untuk beberapa saat dia menjadi tertegun dan tak tahu apa yang mesti dilakukan. Mendadak terdengar Miao Tiang Hang berkata, Anak Yan, benarkah kau anak yang ku? N.Y.O. Yan terkejut, disangkanya Miao Tiang Hang telah mengetahui jejaknya. Mendengar suara panggilan yang begitu hangat dan penuh kasih sayang, N.Y.O. Yan merasa hatinya menjadi hangat, hampir saja dia memekik keras memanggil nama ayah angkatnya. Untung ia tak bersuara, karena seseorang yang lain telah berseru, Ayah, tampak tamu itu menjatuhkan diri berlutut di atas tanah, kemudian berseru lagi, Ayah, maafkanlah ketidakbaktian putramu. Oha, Ayah, bersediakah kau mengampuni Ananda? N.Y.O. Yan kembali tertegun, sekarang dia baru sadar rupanya ada orang sedang menyaru sebagai dirinya. Orang ini memiliki paras muka yang mirip sekali dengannya, seharusnya hal ini telah diperhatikannya sejak tadi. Tapi berhubung ia dipengaruhi emosi setelah menjumpai ayah angkatnya, hal tersebut telah dilewatkan, karena dalam pikirannya, pandangan maupun perasaannya hanya ada ayah angkatnya seorang. Setelah gejolak emosi dalam hatinya bisa teratasi, dia baru mendusin seperti orang baru sadar dari impian. Sejak memperhatikan orang tersebut, ia sudah tahu siapa gerangan manusia ini. Dulu, orang ini pernah pula menyaru sebagai dirinya dan kemudian berhasil dibekuk sewaktu berada di selatong kusisya, orang itu tak lain adalah Aoyang Seng. Diam-diam N.Y.O. Yan tertawa geli, pikirnya, dasar sedang sial, lagi-lagi Ligui Gadungan bertemu dengan Ligui Tulen. Sayangnya aku si Ligui Tulen kurang leluasa untuk menampilkan diri dan membongkar penyaruannya. Bencileng pernah tertipu olehnya, moga-moga saja Gihu jangan sampai tertipu pula. Sementara itu, Miao Tiang Hong tampak tertegun, kemudian seninya keheranan, kau sebut apa kepadaku? Dari perkataan tersebut, N.Y.O. Yan tahu kalan ayah angkatnya tak berbakal tertipu mentah-mentah. Perlu diketahui, kedudukan ayah angkatnya di hati kecil pemuda ini meski jauh lebih penting dan erat ketimbang ayah kandungnya, namun ia selalu hanya menyebutkan Tia, ayah angkat, kepada Miao Tiang Hong. Sebenarnya Miao Tiang Hong memang sudah menaruh curiga semenjak tadi, kalau bukan demikian dia pun tak akan mengajukan pertanyaan seperti ini kepada N.Y.O. Yan Gadungan, apalagi bertanya apakah dia adalah anak Yan Yang sebenarnya. Aoyang Seng hanya tahu kalau Beng Go An Chau belum pernah bersuah dengan putranya, tapi dia tak mengira kalau orang yang dijumpainya sekarang bukan Beng Go An Chau. Malah di dalam anggapannya, karena N.Y.O. Yan belum pernah bersuah dengan ayahnya, maka sepantasnya bila Beng Go An Chau mengajukan pertanyaan tersebut. Maka dia melanjutkan sandiwaranya seolah-olah menyesal sekali atas perbuatannya dulu kepada Beng Go An Chau. Dia memohon ampun. Ayah, Ananda memang tak becus sehingga mempercayai hasutan orang. Ketika Beng Go An Chau mendapat perintah ayah untuk mengajakku pulang dan menerima pendidikan, bukan saja aku tidak menuruti perkataannya malah mengajaknya bertarung. Moga-moga ayah sudi memaafkan kesalahan Ananda ini. Baik ujar Miao Tiang Hang kemudian, asal ucapanmu itu bersungguh-sungguh, tentu saja aku tak akan menyalahkanmu. Sebenarnya kau mendapat hasutan siapa dan apa saja yang dihasutkan kepadamu. Toan Kiam Cheng lah yang mengarang cerita tentang asal usul Ananda, karena tak kuasa menahan bujuk rayunya Ananda jadi terhasut. Kini Ananda sudah tahu salah. N.Y. Oyan segera berpikir setelah mendengar perkataan itu, rupanya rencana yang disusun bocah keparat ini untuk membunuh Beng Go An Chau hampir mirip dengan rencana yang pernah kupikirkan tempoh hari, bahkan kata-kata penyesalan dan bertobat yang digunakan pun hampir sama. Tiba-tiba saja timbul perasaan malu yang amat sangat di dalam hati kecilnya, merah padam selembar wajahnya. Di dalam pandangannya, A.W. Yang Seng adalah seorang manusia rendah yang tak tahu malu tapi perbuatan manusia rendah tersebut justru merupakan cermin bagi dirinya sehingga semua kejelekan dirinya seolah-olah turut terungkap keluar. Siapa tahu salah dan bersedia bertobat, itulah tindakan yang tepat, demikian Miao Tiang Hang berkata lagi. Tapi dari mana kau tahu kalau perkataan Toan Kiam Cheng itu bujuk rayu dan hasutan? Sebab sekarang aku baru tahu kalau dia adalah Kuku Garuda Kerajaan Cheng, perkataan dari Kuku Garuda mana boleh dipercaya dengan begitu saja? Aha, belum tentu demikian. Kuku Garuda yang cerdik, bila sedang berupaya untuk merebut kepercayaan orang, paling tidak dia akan mengucapkan kata-kata yang mendekati kenyataan. Bila aku memberitahukan kepadamu sekarang bahwa sebagian besar dari ceritanya tentang asal usulmu itu benar lalu bagaimana pendapatmu. Aoyang Cheng sangat terkejut, cepat dia berpikir, sekalipun Beng Go Ancao belum mengetahui akan penyaruanku sebagai N.I.O. Yan tapi dia telah mengetahui kalau N.I.O. Yan sudah tahu tentang asal usulnya, bila dia membongkarnya sekarang, sudah pasti urusan makin sukar dikerjakan. Cuma hal ini jelas dilakukan karena kekhawatirannya terhadap N.I.O. Yan, bagaimana caraku sekarang agar dia percaya kalau N.I.O. Yan benar-benar telah bertobat dan menyesali kesalahannya. Tampaknya orang ini memang cerdik dan berbakat untuk main sandiwara, tiba-tiba saja ia melelahkan air matanya, lalu berkata, Oha, ayah, apakah kau tak suli lagi mengakui putramu yang tak berbakti ini karena terlalu banyak kesalahan yang pernah kulakukan? Namun, bagaimanapun sikapmu kepadaku, maki aku juga boleh, tak mau juga tak mengapa, aku pun tak ambil peduli apakah perkataan Tuan Kiam Cheng benar atau salah, Bagaimanapun juga kau adalah ayahku yang paling kuhormati, aku pun merasa bangga dan bahagia dapat menjadi putramu. Bila ku beritahukan kepadamu kalau kau masih mempunyai ayah kandung, Beng Go An Chau bukan ayahmu, apakah kau tetap akan berkata demikian? Tanya Miao Tiang Hang pelan. Tanpa berpikir panjang Aoyang Seng menyahut, sekalipun kenyataan demikian, aku masih tetap menganggapmu sebagai ayahku. Mengapa? Bila ada perasaan itu benar, bila tak berperasaan jelas palsu, cinta kasihmu kepadaku sebagai seorang ayah terhadap anaknya lebih mumi dari emas murni, ayah angkat pernah memberitahukan kepadaku, En Chileng juga pernah memberitahukan kepadaku, aku sendiri juga tahu, ketika Beng Ho Ato Ako mendapat perintahmu menuju Bukit Tiansan untuk menjemputku, kemudian ketika aku lenyap beberapa tahun kau selalu menyuruh To Ako mencariku di mana-mana, aku mengetahui semuanya dengan jelas. Sekalipun aku benar-benar mempunyai ayah kandung yang lain, tapi orang itu sudah lama meninggalkan aku, tak pernah mengurusi diriku, pada hakikatnya dia tak mempunyai perasaan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anaknya, mengapa pula aku harus menganggapnya sebagai ayahku? Apalagi manusia macam apakah dirinya hingga kini belum ku ketahui, bila dia adalah orang jahat, apa aku pun harus menganggap bajangan sebagai ayah? N.Y. Oyan yang bersembunyi di luar sambil menyadap pembicaraan tersebut, walaupun tahu kalau dia sedang bersandiwa rata urung bergetar juga perasaannya sesudah mendengar perkataan tersebut, seakan-akan semua perkataannya itu sangat mengena dalam hatinya. Agaknya Miao Tiang Hang terharu sekali oleh perkataan tersebut, dia bangkit berdiri, menghadap ke jendela belakang. Sambil membelakangi Aoyang Seng, lalu menghela nafas, bila ada perasaan tentu ada yang asli, tak berperasaan berarti palsu, bagus sekali perkataan ini. A-a-a-i, cuma sayang. Aoyang Seng merasakan jantungnya berdebar keras, bila dia ingin menyergap benggo ancau, maka inilah saat yang paling bagus untuk bertindak. Dia segera berteriak keras, A-a-ah. Dengan berlagak seolah-olah diliputi gejolak emosi, pelan-pelan dia berjalan menghampiri Miao Tiang Hang, katanya lagi, A-a-ah, bila kau bersedia memaafkan diriku, apalagi yang kau sayangkan? Pelan-pelan Miao Tiang Hang berkata, sayang sekali aku bukan benggo ancau dan kau pun bukan N-ie O-yan. Tak terlukiskan rasa terkejut Aoyang Seng setelah mendengar perkataan itu, menggunakan kesempatan di saat ia belum berpaling, segenggam jarum B-e Ho-a-ciam yang telah dipersiapkan semenjak tadi itu segera disebarkan ke depan. Walaupun dia belum tahu siapa gerangan Miao Tiang Hang, namun dia sudah menduga kalau orang itu mewakili benggo ancau untuk mencobanya, dan sudah pasti orang itu adalah seorang jago lihai yang berilmu tinggi. Maka setelah melancarkan jarum B-e Ho-a-ciam, tak sempat melihat lagi apakah serangannya berhasil atau tidak, dia segera membalikan badan dan melarikan diri. Siapa sangka, baru saja dia membalikan badan, seseorang telah menghadang di hadapannya dan berkata dengan suara hambar, anak muda, tidak gampang bagimu untuk datang kemari, manakala sudah sampai kemari, mengapa kau harus pergi dengan terburu-buru? Duduklah dahulu untuk berbincang-bincang, bukankah kau ingin mencari benggo ancau? Awoyang Seng tak sabar untuk mendengarkan perkataan itu hingga selesai, telapak tangannya segera diayunkan ke depan melancarkan sebuah pukulan dasyat. Pukulan itu bersarang telak di dada orang namun paras muka orang itu tidak berubah, malah suaranya pun sama sekali tak berubah, akulah benggo ancau. Ucapan yang datar dan hambar itu diutarakan secara beruntun dan sama sekali tidak berhenti barang sejenakpun, seakan-akan serangan yang telah bersarang di tubuhnya itu tak pernah terjadi. N.I.O. Yan merasakan hatinya bergetar keras, hampir saja ia terjatuh dari atas pohon. Kraak sebatang ranting pohon terinjak patah tanpa terasa. Benggo ancau seolah-olah tidak mengetahui kalau ada orang sedang bersembunyi di luar, tanpa berpaling gak melanjutkan perjalanannya memasuki ruangan. Waktu itu getaran perasaan yang dialami Awoyang Seng jauh lebih besar daripada N.I.O. Yan, ia merasa keheranan sekali, ternyata pukulannya yang bersarang telak di dada benggo ancau sama sekali tidak ditanggapi secara serius malah sebaliknya dada sendiri yang terasa sesak dan hampir saja tak mampu bernafas. Anehnya perasaan semacam ini pun tidak mirip dengan perasaan akibat getaran dari luar, atau dengan perkataan lain, benggo ancau sama sekali tidak melakukan serangan balasan. Belum tenang Awoyang Seng, terdengar Miao Tiang Hang telah berkata lagi sambil menghela nafas, ucapanmu memang sangat bagus, sayang sekali apa yang diutarakan bukan kata-kata yang sungguh hati. Miao Tiang Hang masih tetap berdiri di depan jendela, hanya sekarang telah berpaling menghadap ke arahnya. Sewaktu ujung bajunya dikibaskan, cahaya emas segera berhamburan ke atas tanah, rupanya jarum B.E. Hoa Chiam yang ditimpukan ke arahnya tadi sekarang telah hancur menjadi bubuk termakan oleh getaran hawa sakti Taiching K.H.I. Kenya. Dia adalah benggo ancau, lantas siapakah kau karena sadar kalau tak mungkin bisa melarikan diri, sikap Awoyang Seng malahan jauh lebih tenang. Ia mengetahui kalau benggo ancau sama sekali tidak bermaksud untuk membunuhnya, maka otaknya mulai berputar, dia berusaha untuk mencari akal bagaimana menipu benggo ancau sehingga bersedia melepaskan dirinya. Miao Tiang Hang tertawa terbahak-bahak, ha 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 ha, akulah ayah angkatmu, tadi kau telah menyinggungku. Sekali lagi Awoyang Seng terkejut. Kau, kau adalah Miao Tai Hiap serunya. Bila teringat kembali akan bualannya tadi, andai kata di situ ada guanis caya dia sudah menyembunyikan diri di dalamnya. Betul, sekarang kau sudah tahu siapakah aku, tak usah memanggil ayah lagi kepadaku. Siapakah kau? Belum sempat Awoyang Seng menyusun cerita bohongnya, sambil tertawa benggo ancau telah berkata lagi, kau tak usah bertanya kepadanya lagi. Dia adalah anggota keluarga Awoyang. Betul, ilmu pukulan yang dia pakai untuk menghajarmu tadi adalah ilmu Louisin Chiang, cuma aku masih agak curiga. Apakah kau mencurigai ilmu pukulan J. Louisin Chiangnya seperti kurang tepat dalam penggunaan? Bukan penggunaannya kurang tepat, melainkan telah dicampuri dengan kepandayan lain. Aha, benar, benar. Eh, 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 bagaimana sih kau ini? Sebentar mengatakan benar, sebentar mengatakan tidak benar benggo ancau tertawa. Saudara beng, tampaknya perkataanmu yang lebih tepat walaupun ilmu pukulan Louisin Chiangnya menggunakan simhoat dari Awoyang Pak, namun telah kemasukan unsur lain, jadi tak dapat dibilang benar titik seratus persen. Sebenarnya ilmu pukulan Louisin Chiang tidak beracun, akan tetapi dia telah menyertakan racun dalam pukulannya. Benggo ancau segera manggut-manggut, Ujarnya kemudian, tampaknya ilmu pukulan beracun yang dilatih olehnya adalah ilmu pukulan warisan gembong iblis wanita Honjian. Dengan menyertakan racun dalam ilmu pukulan Louisin Chiang, walaupun kelihatan lebih ganas, namun bencananya akan datang. Untung saja dia baru melatih pukulan beracun ini satu tahun, coba kalau dilatih beberapa tahun lagi, kungfunya bertambah semakin dalam, sudah pasti dia akan keracunan hebat. Waktu itu, dua macam kepandayan tersebut akan berubah seolah-olah api dan air, hawa panas dan hawa dingin akan saling menyerang. Bukan saja korbannya akan menjadi cacat seumur hidup, bahkan dalam menjalani sisa hidupnya, setiap hari harus merasakan siksaan dan penderitaan yang tiada taranya. Aoyang Seng menjadi kaget dan ketakutan setelah mendengar mereka berdua memperbincangkan ilmu pukulan Louisin Chiang dari perguruannya itu. Yang membuatnya terkejut adalah pukulan yang cuma dilancarkan sekali terhadap Benggo Ancao, bukan saja membuat Benggo Ancao mengetahui ilmu pukulan yang dipakai, bahkan Miao Tiang Hang sebagai penonton pun mengetahui secara mendalam. Yang membuatnya takut adalah kata-kata mereka barusan, benarkah dia sudah kejangkitan bibit bencana yang dapat membinasakan dirinya secara tragis? Jangan-jangan mereka sedang menakut-nakuti aku, tapi aku toh sudah terjatuh ke tangan mereka, bila ingin membunuhku hal ini bisa dilakukan secara gampang, buat apa mesti menakut-nakuti diriku? Aku belum habis dia berpikir, er. Dengar Miao Tiang Hang telah bertanya lagi kepada Benggo Ancao, konon sebelum ajalnya, gembong iblis wanita Honjian telah menyerahkan kitab pusaka ilmu beracunnya kepada Tuan Kiam Cheng, apakah kejadian tersebut benar-benar telah terjadi? Tentang masalah ini, Ho Aja mengetahui paling jelas, aku rasa tidak bakal salah lagi. Selama ini Miao Tiang Hang tak pernah menggubri saw yang seng, saat inilah dia baru berpaling dan bertanya dengan suara dingin, apa hubunganmu dengan Aoyang Yap? Apapula hubunganmu dengan Tuan Kiam Cheng? Aoyang Yap adalah putra Aoyang Pak, dia merupakan ahli waris ilmu pukulan Louisin Chiang. Aoyang Cheng tak berani berbohong, segera sahutnya, Aoyang Yap adalah Mpeku. Tuan Kiam Cheng sahabat karibku, ilmu pukulan beracunnya telah ditukar dengan ilmu pukulan Louisin Chiang. Kalau begitu tak salah lagi. Bila Aoyang Pak masih hidup, dia adalah seorang yang berpengalaman luas, sudah pasti dia tak akan mengizinkan kau berlatih ilmu pukulan beracun. Aoyang Cheng segera menjatuhkan diri berlutut di atas tanah, katanya dengan nada memelas, terus terang saja, aku terpaksa berbuat demikian karena mendapat ancaman Tuan Kiam Cheng bajingan cilik itu, dia menyuruhku menyaruh sebagai N.I.E.W. Yan untuk membunuh Beng Tai Hiap. Bila aku enggan berbuat demikian, maka dia hendak membunuhku. Harap Beng Tai Hiap dan Miao Tai Hiap suka mengampuni jiwaku, aku tahu salah. Kalau sudah tahu salah ya sudahlah, kau boleh pergi ucap Beng Goan Chau kemudian. Aoyang Cheng tidak menyangka kalau dia akan menyetujui dengan begitu saja, hampir saja ia tak berani percaya dengan ucapan tersebut. Kembali tanyanya, benarkah Beng Tai Hiap mengizinkan aku pergi? Perkataan yang telah kuutarakan, selamanya akanku pegang teguh. Cuma, sekali lagi Aoyang Cheng merasakan hatinya tercekat, buru-buru tanyanya lagi, cuma kenapa? Dia mengira Beng Goan Chau hendak mempermainkan dia, meski bersedia melepaskan pergi, tapi diberi masalah yang pelik lebih dahulu. Bila kau hendak pergi silakan saja pergi, tiada orang yang akan menahanmu, cuma tadi kau telah memberi hadiah sebuah pukulan untukku dan pukulan tersebut telah kubayar lunas. Mengapa tidak kau coba periksa dulu keadaan tubuhmu? Waktu itu Aoyang Cheng memang merasakan dadanya rada sesak, dia menurut dan segera mengatur napas, dadanya terasa panas membara kepalanya menjadi pening sekali. Kenyataan ini kontan saja membuat dia terkejut setengah mati. Dia cukup mengetahui di hayan ilmu pukulan beracun yang disertakan dalam pukulan Louisin Chiang tadi, dengan dikembalikannya serangan itu sama artinya dengan dia telah melukai diri sendiri. Kini, gejala keracunan sudah dirasakan, bila dibiarkan berlangsung lebih lama, niscaya racun keji tersebut akan menyerang isi perutnya. Pelan-pelan Beng Goan Chow berkata, sekarang, tentunya kau sudah mengerti bukan bahwa berlatih ilmu sesat semacam ini hanya mendatangkan kerugian ketimbang manfaat bagi diri sendiri. Bila bertemu dengan orang yang berilmu lebih tinggi darimu, gagal mencelakai orang dirimu sendiri yang terkena, sekalipun tak bertemu dengan orang semacam ini, selewainya dua tahun, bila tenaga dalammu semakin bertambah dalam, serta merta racun itu akan tumbuh dengan sendirinya. Awoyang Seng segera menjatuhkan diri berlutut, pintanya, Bengtai Hiyap, ampunilah jiwaku, tolonglah selembar nyawaku ini. Baik, asal mulai hari ini kau bersedia membersihkan diri dan bertobat, aku pun bersedia membantumu, agar kau dapat lolos dari bencana kali ini. Selesai berkata dia lantas menariknya bangun lalu menghantam dadanya dengan sebuah pukulan. Tak selang beberapa saat kemudian, Awoyang Seng merasakan dadanya menjadi legat, perasaan sesak dan mualnya hilang lenyap tak berbekas. Keadaan tersebut ibarat siluman babi yang makan buah jin som, dari delapan laksa empat ribu lubang tubuhnya, tak sebuah pun yang tidak merasa nyaman. Nah, sekarang kau sudah bebas dari ancaman, kata BCNG Go Ancao, meskipun selanjurnya kau tak dapat melatih kepandayan itu lagi, akan tetapi kau pun tak usah khawatir mencelakai diri sendiri. Baik-baiklah mengatar dirimu. Karena bencana Awoyang Seng malah mendapat rejeki, buru-buru serunya dengan terharu, terima kasih banyak di Bengtai Hiap atas pertolonganmu yang telah menyelamatkan jiwaku dari bencana, sejak kini aku tak berani menjadi manusia rendah yang kemaruk harta serta kedudukan lagi. Akan ku cari sebuah tempat yang terpencil untuk menyembunyikan diri, mulai sekarang tiada namaku lagi dalam dunia persilatan. N.I.Y.W. Yan mengikuti semua peristiwa tersebut dengan seksama, dia lantas berpikir, sebenarnya kedatangan bocah keparat itu ingin membunuh Benggo Ancao, namun kenyataannya Benggo Ancao malah membayar dengan budi pertolongan. Dalam dunia saat ini jarang sekali terdapat manusia seperti ini. A.I., mungkinkah manusia semacam ini dapat melakukan perbuatan yang rendah dan terkutuk seperti apa yang dikatakan ayahku? Ingatan untuk membalaskan dendam bagi ayahnya pun lambat laun turut berguncang. Setelah kau yang seng telah berlalu, sambil menghela napas panjang Miau Wang Hang berkata, Sayang sekali bukan Yan Ji. Aku sudah tahu kalau dia bukan Yan Ji. Aku sedang bersyukur karena dia bukan Yan Ji. Kata Benggo Ancao tertawa. Benar. Seandainya Yan Ji benar-benar datang untuk membunuhmu, Oha, betapa sedihnya hatiku. Tapi dari mana kau bisa menduga kalau dia bukan Yan Ji? Sekalipun aku tak pernah bersuah dengannya, namun aku percaya dia tak akan datang membunuhku. Tampaknya kau menaruh kepercayaan yang amat besar terhadapnya Miau Tiang Hang tertawa. Semua pembicaraanmu dengan ao yang seng telah ku dengar semua. Miau Tiang Hang jadi tertegun. Dia kan lagi menyaruh sebagai Yan Ji, apa yang dikatakan pun bukan ucapan yang sesungguhnya. Atas dasar apa kau menaruh kepercayaan yang amat besar terhadap Yan Ji? Walaupun apa yang dikatakan Yan Ji gadungan bukan kata-kata yang sebenarnya, namun teorinya betul. Berbicara sampai di situ, dia lantas berpaling keluar jendela seperti sedang memikirkan sesuatu. Miau Tiang Hang segera manggut-manggut ujarnya, Benar. Perkataannya memang mengandung dua arti yang berbeda. Bila ada perasaan itu benar, kalau tanpa perasaan itu gadungan. Berdiri dalam masyarakat, yang diutamakan seharusnya memang kepentingan umum, sekalipun darah daging toh bukan berarti harus mengaku bajingan sebagai ayah, cuma sayang sekali bukan Yan Ji sendiri, yang berkata demikian. Kalau Yan Ji gadungan saja dapat mengucapkan kata-kata bohong untuk merebut kepercayaanmu, aku yakin Yan Ji yang tulen pasti memahami pula teori ini. Dia adalah putera kandung Hun Chilo, sudah seharusnya dia menuruni watak ibunya, pendidikan yang diperolehnya selama ini sudah pasti jauh lebih banyak daripada bocah seusianya. Biar dia rusak pun tak akan rusak sama sekali. Mungkin saja dia ditipu orang, namun bila sudah memahami keadaan yang sebenarnya dia pasti dapat membedakan sendiri mana yang salah dan mana yang benar. Aku dapat berpikir demikian karena aku percaya kepadanya. Jika ucapan yang diutarakan Naoyang Seng tadi diutarakan olehnya sendiri, sudah pasti perkataan tersebut adalah perkataan yang sebenarnya. Miau Tiang Hang tertawa lagi, katanya, petpatah kuno mengatakan, tahu anaknya jangan disamakan bapaknya sekalipun kau belum pernah bersuah dengannya ucapanmu amat tepat. N.Y. Oyan adalah seorang pemuda yang gampang emosi, ketika mendengar perkataan Beng Goan Ken yang sungguh hati itu dari atas pohon, hatinya menjadi hangat, diam-diam timbul kembali perasaan menyesalnya. Aku salah datang kemari, aku salah datang kemari. Sekalipun aku tak dapat menganggapnya sebagai ayah, aku pun tidak sepantasnya menganggap dia sebagai musuh besarku. Kau adalah ayah angkatnya, terdengar Beng Goan Chow berkata lagi sambil tertawa semestinya kau lah yang paling memahami dirinya. Miau Tiang Hang menghela nafas panjang, katanya sambil tertawa, wataknya yang sebenarnya tidak jahat, cuma pikirannya rada sempit. Tapi, ya semuanya ini merupakan salahku, mengapa aku tidak memberitahukan rahasia asal-usulnya sejak dulu. Kini, ia mendapat tahu tentang asal-usul sendiri dari mulut orang lain, siapa tahu kalau aku pun turut disalahkan olehnya. Aha, kau toh tak bisa disalahkan, ketika dia lenyap waktu itu, usianya baru sebelas toh. Kembali Miau Tiang Hang menghela nafas panjang. Sepulangku ke rumah aku mendapat kabar kalau cilok. Tiang Hang hendak menuntutnya karena berani melawan perguruan, peristiwa ini sangat merisaukan hatiku. Aha, benar. Ada satu masalah yang lupa ku katakan kepadamu. Hari ini, aku mendapat surat dari Li Wu Si yang dikirim dari Tiogi dititipkan anggota Kei Pang, konon peristiwa pengkhianatan Yan Ji terhadap perguruannya makin lama semakin bertambah besar. Entah bagaimana baiknya untuk menyelesaikan masalah ini. Tentang soal Uti, aku pun telah mendengar sewaktu berada di tengah jalan, tapi bagaimana isi surat Li Wu Si itu? Konon Yan Ji telah dipikat oleh seorang siluman perempuan kecil sehingga bermusuhan dengan jago-jago persilatan, diantaranya terdiri dari golongan lurus ataupun susat di antara sekian banyak jago yang berhasil dilukai Yan Ji adalah Im Tiong Siang Set, dua bersaudara loe dari Kong Tong Pei dan Fang Tai Yeu sekalian. Orang-orang itu bukan termasuk orang baik, apalagi yang bernama Fang Tai Yeu jahatnya luar biasa. Menurut apa yang ku ketahui dia telah meniru jejak Nye Obok dengan menggabungkan diri ke pihak kerajaan Qing. Jangan keburu memotong, perkataanku belum selesai. Di antara jago-jago yang terluka di tangan Yan Ji, masih ada si Im Kiam dari Bong Lee yakni Mo Yang Po dan Moki Yeu Ayah beranak. Sewaktu di tengah jalan, aku pun mendengar orang membericarakan persoalan ini, cuma care penyajiannya agak berbeda. Konon Sam Saw Ya dari keluarga Mo itu salah bergaul dengan kaum siluman, meski menderita kerugian di tangan Yan Ji, tapi ia justru malah terlepas dari belenggu orang jahat setelah Mo tua mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, dia malah menyatakan rasa terima kasihnya yang tak terhingga kepada Yan Ji. Mungkin Lee Wul Si tidak mengetahui liku-likunya persoalan secara jelas. Di dalam kenyataan bukan Lee Wul Si tak tahu duduk perkara yang sebenarnya, melainkan surat untuk di Beng Go An Chow yang dititipkan orang kepang itu dibuat Lok Kanteng, dengan mencatut nama paman gurunya. Terdengar Beng Go An Chow berkata, masih mendingan kalau Yan Ji hanya melukai orang-orang itu saja, yang membuatku risau adalah perbuatannya di kota Tiogi sewaktu melukai seorang anggota murid Tian San Pei lagi. Rupanya kau maksudkan keponakan murid Lee Wul Si yang bernama Lok Kanteng itu. Benar, Lok Kanteng merupakan murid kebanggaan Chiok Tiang Hing, Yan Ji telah memotong lidah putranya, dan sekarang melukai pula murid kebanggaannya, sudah jelas. Perselisehan ini makin lama semakin bertambah dalam, mungkin urusannya tidak gampang diselesaikan. Kemudian setelah menghela nafas panjang, kembali dia berkata, aku pun tak dapat seratus persen membela Yan Ji, aku sendiri pun tak mengerti mengapa ia bisa melakukan perbuatan semacam ini sehingga angkatan tua perguruan sendiri dilukai, anggota perguruan sendiri dihajar. Mereka bukan menuduh Yan Ji telah melakukan suatu perbuatan yang memalukan, A.A.I. Aku merasa kurang leluasa untuk buka suara lagi. Aku bukan terlalu membela anak Yan, kata Miao Tiang Hang dengan cepat, aku hanya merasa di balik kejadian tersebut terasa ada hal-hal yang kurang beres. Coba kau bayangkan, dari tuduhan mereka yang dilimpahkan kepada Yan Ji bukankah di antaranya terdapat satu kejadian yang ada sangkut pautnya dengan Leng Ping Ji? Beng Go An Chow seperti enggan banyak berbicara, dengan mulut bungkam dia manggut-manggut. Ciyok Tiang Hing meski tampaknya jujur dan gagah, padahal dia sadis, terlalu mementingkan diri sendiri. Selama inipun aku sudah kurang leluasa melihat tingkah lakunya. Menurut pendapatku meski dia tak sempat berbuat jahat, namun hatinya pun tidak jujur 100%. Menurut pengetahuanku, putra kesayangannya pernah meminang Leng Ping Ji untuk menjadi istrinya tapi ditolak, sedang kepulanganku kali ini pun tidak berjumpa dengan Ping Ji. Aku duga di balik kejadian ini mesti ada hal lain, meski Yan Ji berbuat kesalahan, belum tentu kesalahannya tak terampuni lagi seperti kata mereka. Cuma aku pun tahu, persoalan ini tentu merisaukan hatimu. Ciyok Tiang Hing kelewat. Memanjakan putranya tentu saja kau pun tak dapat kelewat membela anak Yan. Saudara Miao, akhirnya Beng Kuan Chao berkata, bagaimana Kero membebaskan Yan Ji dari kesulitan, aku terpaksa harus menggantungkan pada usahamu. Untuk menyelesaikan sengketa ini secara damai tentu saja tidak mudah, tapi bagaimanapun juga aku tak bisa berpeluk tangan belaka membiarkan mereka menyusahkan anak Yan ku, paling aku pun tak dapat pulang ke Bukit Tian San. A.A.I., hanya sampai kapankah aku baru dapat bersuah kembali dengan anak Yan? Banyak persoalan baru bisa dicarikan penyelesaiannya sesudah bertemu dengannya. A.A.I., anak Yan, anak Yan, tahukah kau betapa cemasnya aku dan ayahmu? Tahukah kau kami selara murung dan gelisah memikirkan keselamatanmu? Kecuten Iye Oyan mendengarkan ucapan tersebut, air matanya jatuh bercucuran dengan deras, hampir saja di atak kuasa menahan diri untuk berteriak, kantia, ayah angkat, tahukah kau betapa rinduku kepadamu? Namun akhirnya dia masih mampu menahan diri, sebab ia menangkap suara orang ketiga. Suara Siawok Nian. Dengan napas tersengal-sengal Siawok Nian berlari masuk ke dalam ruangan, begitu berjumpa dengan Beng Goan Chow, ia lantas berteriak keras, aduh celaka Beng To'akov. Saudara Siaw, persoalan apa yang membuatmu panik tegur Beng Goan Chow? Setelah mengatur napas sebentar, Siawok Nian berseru, bocah muda itu sudah kabur, aku mengira dia lari kemari untuk membunuhmu, untung kau belum menemui musibah. Beng Goan Chow segera tertawa. Ia sudah melaksanakan penyergapan tersebut, dan akulah yang membiarkan dia pergi. Kasih yang tulus. Mengapa kau membebaskan dia? Tahukah kau siapa pemuda tersebut seru Siawok Nian? Aku tahu. Dia adalah orang yang menyaru sebagai anak Yan. Bukan, dia adalah N.I.O. Yan asli. Miao Tiang Hang yang berada di sisinya segera menimbrung sambil tertawa, yang kau maksudkan mungkin bukan seorang yang sama. Bukan. Siapa yang kau maksudkan? Kedua orang itu lantas bertanya bersama-sama. Beng Goan Chow menyahut, yang kau maksudkan adalah Aoyang Seng yang menyaru sebagai anak Yan, dia adalah cucu keponakan Louisin Chiang, pukulan geledek sakti, Aoyang Pak. Yang kau maksudkan adalah bocah muda yang menunggu panggilanmu di luar ruangan sana, kata Siawok Nian kemudian. Meskipun dia telah menyaru muka, namun aku kenali dia sebagai N.I.O. Yan Tulen. Dari mana kau bisa tahu kalau dialah rakyat? Atau mungkin saja karena tak sabar menunggu, dia telah pergi lebih dulu? Bukan begitu. Dia kabur setelah menotok jalan darah To'ako, ini menunjukkan kalau orang itu mempunyai maksud jahat. Seandainya bocah muda itu kemari untuk membunuhku, sudah pasti dia bukan anak Yan yang sesungguhnya. Beng To'ako, masih percayakah kau dengan N.I.O. Yan si bocah keparat itu? Pepatah kuno bilang, naga melahirkan naga, burung Hang melahirkan burung Hang, anak tikus hanya pandai menggangsir. Beng Go'an Chow segera menarik wajahnya sambil menegur, saudara Siaw, kau jangan lupa kalau anak Yan adalah putra kandung Hun Chilo. Sayang sekali dia tidak meniru ibunya, melainkan meniru bapaknya. Beng To'ako, aku tahu kalau kau memelah dirinya, tapi kau jangan kelewat percaya dengan bocah tersebut. Bukankah dalam suratnya Li Wusi sudah menjelaskan dia bersama-sama siluman perempuan kecil itu hampir saja melukai Beng Ho'a di Bukit Cilian San. Dia tidak mengakui kakaknya, masa dah akan mengakui kau sebagai ayahnya? Dia kemari dengan mengubah wajahnya, bukankah hal ini menandakan kalau dia datang untuk membunuhmu? Li Wusi telah mengirim surat kilat lewat Kei Pang untuk memperingatkanmu agar waspada, apakah kau anggap surat peringatan tersebut angin lalu saja? N.Y. Oyan yang mendengarkan. Pembicaraan tersebut, segera berpikir dalam hatinya, Oha, rupanya dalam surat tersebut masih membicarakan banyak persoalan, dia tidak menjelaskan persoalan-persoalan itu kepada Kantia, mungkin khawatir kalau Kantia akan bersedih hati setelah mengetahui persoalan itu. Dalam pada itu Beng Go'an Chow telah berkata lagi sesudah menghela nafas panjang, aku sudah banyak berhutang kepada Hun Chilo, entah apapun yang diucapkan orang lain. Dia adalah putera Chilo, dan puteraku juga. Aku tidak percaya kalau dia akan kemari untuk membunuhku. Beberapa patah kata ini diucapkan dengan nada bersungguh-sungguh dan tulus. Sekalipun N.Y. Oyan dibuat terharu oleh ucapan itu, namun dia lantas berpikir lebih jauh, bila didengar dari ucapannya, dia seakan-akan benar-benar ada hubungan dengan ibuku. Dia tak ingin berpikir lebih jauh, tapi perkataan N.Y. O. Bok yang pernah diutarakan kepadanya seakan-akan ular berbisa yang muncul dari kegelapan dan menggigit hatinya. Benar dia tak berani berpikir lebih jauh, namun dia mengetahui Beng Go'an Chow dan ibunya memang betul-betul pernah menjalin suatu hubungan cinta. Tapi, siapakah orang yang benar-benar mencintai dia? Ayah kandungnya ataukah Beng Go'an Chow? Jawaban dan pertanyaan ini pun tak perlu dipikirkan lebih mendalam, karena ia segera menemukannya dengan jelas. Dia tahu rasa cinta Beng Go'an Chow kepadanya adalah kasih yang tulus, bahkan ketulusan hatinya tidak berada di bawah ayah angkernya. Dalam kacaunya pikiran pemuda itu dia tak tahu mana yang salah dan mana yang benar, benaknya seolah kosong melumpong. Namun dalam kekalutan tersebut pikirannya tetap jernih dua bagian, dia tahu dalam keadaan begini bukan saat yang tepat untuk berjumpa dengan Beng Go'an Chow, sekalipun dia sudah tidak menganggap Beng Go'an Chow sebagai musuh besarnya lagi. Sekalipun dia dan ayah angkat, Percaya kepadaku, belum tentu orang lain akan percaya kepadaku. Apalagi aku memang benar-benar berniat untuk membunuh Beng Go'an Chow. Dalam pikiran yang kalut dan tak tenang, tanpa terasa dia menginjak patah sebatang ranting. Siapa yang berada di luar? Siawok Nian segera membentak nyaring. Dengan cepat dia memburu keluar. Tampak sesosok bayangan hitam melompat naik ke atas atap rumah, dalam waktu singkat bayangan tersebut sudah melewati dinding pagar. Siawok Nian tahu kalau ilmu meringankan tubuhnya belum mampu menandingi orang tersebut, tapi dalam sekilas pandang saja ia sudah tahu kalau orang tersebut adalah N.I.O. Yan. Miao Tai Hiap, Beng Tai Hiap, cepat kalian kemari ada apa tanya Beng Go'an Chow. Baru saja N.I.O. Yan si bocah keparat itu menyembunyikan diri di sini, sekarang kau tentunya percaya bukan kalau dia punya rencana untuk membunuhmu. Beng Go'an Chow tahu kalau N.I.O. Yan telah melarikan diri, maka dia segera berkata, aku sudah tahu kalau dia menyembunyikan diri di atas pohon tersebut. Lantas mengapa kau baru berbicara sampai separuh jalan Siawok Nian sudah menyadari sesuatu, dia lantas berseru, oh ha, rupanya kau ingin menggetarkan perasaannya. Dengan kata-kata yang tulus, cuma betul, kita sudah sepantasnya menyusul, sambung Beng Go'an Chow. Cuma kurang baik kalau aku yang pergi. Saudara Miao Ka saja yang menyusul dia, cuma jangan kelewat. Miao Tiang Hang tertawa. Aku paling mengerti watak Yan Ji, aku tahu bagaimana mesti bertindak. Sambil mengibaskan ujung bajunya, tanpa membuang waktu lagi dia melayang ke atas pagar pekarangan bagaikan seekor burung elang. Dia mengatakan kalau memahami sekali keadaan N.I.O. Yan, tapi ada satu hal yang sama sekali di luar dugaannya. Ilmu silat yang dimiliki N.I.O. Yan jauh di luar dugaannya. Dalam anggapannya dengan cepat N.I.O. Yan akan tersusul olehnya, siapa tahu meski sudah dikejar sekian lama, belum juga jejak anak muda itu ditemukan. Sambil mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya, N.I.O. Yan kembali ke rumah petani itu, dia ingin mengambil kuda tunggangannya dan meninggalkan tempat itu dengan cepat. Dia sudah menduga, ayah angkatnya bakal mengejarnya. Bayangan tubuh ayah angkatnya, ayah kandungnya serta Bengku Ancau Selih berganti melintas dalam benaknya, dia merasa titik pikiran dan perasaannya sangat kalut, akhirnya sambil mengigip bibir dia mengambil suatu keputusan, Gihu, bukan aku tega meninggalkanmu, sekarang aku harus mengerjakan suatu persoalan dan memenuhi keinginanku itu. Bila segala sesuatunya sudah beres, saat itulah aku baru dapat bersuah denganmu dengan perasaan yang tenang. Ia tahu ilmu meringankan tubuh yang dimiliki Miao Tiang Hang sangat lihai, betul sampai kini bayangan ayah angkatnya belum tampak, tapi lama-kelamaan sudah pasti akan tersusul. Kuda tunggangannya adalah kuda jempolan yang dirampas dari Fang Tai Yeu, asal dia dapat menunggang kuda itu, sudah pasti tidak akan lolos dari pengejaran ayah angkatnya. Asal dia dapat melewati tikungan bukit di depan sana, tak lama kemudian ia akan tiba di rumah petani tersebut. Sekarang Fajar baru saja menyingsing, matahari memancarkan sinar keemas-emasan keempat penjuru. Baru tiba di depan pintu, ringkikan kudanya sudah terdengar nyaring, seakan-akan menyambut kegembira kedatangannya. Kuda itu disimpan dalam gudang, dalam gudang tersedia rumput yang segar sebagai ransum. Dia tak ingin mengganggu tuan rumah, maka pemuda itu langsung menuju ke gudang. Baru saja kudanya berhenti meringkik, tiba-tiba Nye Oyan merasakan hatinya tergerak, segera pikirnya, aneh, mengapa kuda ini seakan-akan menghadapi suatu kejadian yang mengagetkan. Baru saja pintu gudang didorong, bau amis darah yang sangat tebal sekali segera terendus. Nye Oyan segera mengawasi keadaan sekitar dengan tajam namun segera pemuda itu terkesiap. Sebenarnya dia tak ingin mengganggu tuan rumah, siapa tahu tuan nanah justru sedang di atas tumpukan jerami. Di kakinya masih tergeletak sebatang obor yang masih menyala, untung saja belum membakar jerami tersebut. Empek tua, empek tua teriak Nye Oyan dengan perasaan cemas. Ia menyaksikan petani tua itu menggelep tak tak berkutik di tanah dengan sepasang mara melotot amat besar. Jelas sebelum ajalnya tiba, dia mengalami rasa kaget dan takut yang luar biasa. Di atas batok kepalanya muncul sebuah lubang yang sangat besar, darah segar masih mengucur keluar tiada hentinya. Nye Oyan adalah seorang tokoh persilatan yang sangat berpengalaman, di dalam sekilas pandang saja ia sudah melihat kalau petani itu terbunuh oleh tangan pasir besi atau kim kong jiu dan sejenisnya. Tanpa berpikir panjang lagi buru-buru Nye Oyan membungkukan badannya ingin memeriksa apakah orang itu masih bisa tertolong atau tidak. Kendati pun dia sadar bahwa harapan tipis sekali, namun sebelum dapat membuktikan kalau petani tua itu benar-benar sudah tewas, dalam hati kecilnya masih tetap terlintas setitik harapan. Pada saat itulah mendadak terjadi suatu perubahan yang sama sekali di luar dugaannya. Petani tua yang bermandikan darah itu tiba-tiba melompat bangun, bagaikan mayat hidup saja dengan sepasang tangan lurus ke muka dan sepasang kaki lurus kaku dia melompat ke muka dan menubruk ke arahnya. Nye Oyan segera mengayunkan telapak tangannya ke depan, tapi tiba-tiba saja dia merasa telapak tangan, kening dan bahu kirinya seperti tertusuk oleh jerum yang amat tajam. Kemudian, belaam mayat petani itu menggelepak ke atas tanah, sementara seseorang yang lain sudah muncul di hadapannya. Ternyata orang ini telah mempergunakan mayat dari petani itu untuk menyembunyikan diri, kemudian secara diam-diam ia menyergap Nye Oyan. Takampun lagi Nye Oyan terhajar oleh tiga batang jerum buweehoaciam yang lembut seperti bulu. Meski jerum itu sangat lembut namun telah dibubungi dengan racun yang amat jahat. Orang itu memiringkan badannya sambil menghindar, kemudian setelah tertawa dingin serunya, Nye Oyan, pentang matamu lebar-lebar, coba lihat siapakah aku? Heeh, heeh, akhirnya kau si bocah keparat terjatuh kembali ke tanganku. Meskipun langit belum begitu terang, namun Nye Oyan sudah mengenali siapakah orang ini. Delapan tahun berselang, ketika Leng Ping Ji mengajaknya turun gunung, waktu itu Beng Go An Chau sedang memimpin sepasukan tentara pemela bangsa bertempur melawan tentara Qing di wilayah Tibet. Leng Ping Ji ingin mengantarnya ke pasukan tersebut agar mereka ayah dan anak bisa berkumpul. Siapa sangka sebelum bersuah dengan Beng Go An Chau, tiba-tiba mereka bersuah dengan sepasukan tentara Qing yang sedang menyelamatkan diri, akhirnya Nye Oyan ditangkap seorang perwira. Untung saja dia bersuah dengan lengkong luar Leng Leng Chau hingga berhasil diselamatkan dari tangan perwira itu. Peristiwa yang berlangsung waktu itu, boleh dibilang telah mengubah seluruh nasib Nye Oyan. Andai kata tiada peristiwa tersebut mungkin dia sudah lama kenal Beng Go An Chau, dan tak mungkin ada kejadian memusinkan seperti hari ini. Dia tak tahu apakah peristiwa di luar dugaan hu merupakan bencana atau rejeki baginya, tapi rasa bencinya terhadap perwira Qing yang pernah mi Nye Iksan yaitu boleh dibilang merasuk sampai ke tulang sum-sum. Hanya sayang dia tidak mengetahui nama maupun asal-usulnya, sehingga ingin membalas dendam pun tak tahu harus mencari kemana. Mimpi pun Nye Oyan tak pernah menyangka kalau musuh yang paling dibencinya itu tiba-tiba muncul di hadapannya, bahkan untuk kedua kalinya terluka di tangan orang ini. Terkejut dan gusar membuat Nye Oyan mati gelap, segera bentaknya keras-keras, bajingan busuk, hari ini jika bukan kau yang mati akulah yang tewas. Oleh karena dia sudah terkena tiga batang jarum beracun, pemuda tersebut tak berani banyak berbicara lagi, sambil menubruk ke muka secara beruntun dia melancarkan tiga buah serangan berantai. Ketiga pukulan itu semuanya merupakan jurus mematikan dari ilmu Lyong Jiao Jiu, Cakarnaga, ajaran YAYA-nya. Selain dasyat perubahannya sama sekali di luar dugaan. Duk sekalipun ilmu silat yang dimiliki perwira itu tidak lemah, tak urung bahunya kena terhajar dengan telak. Sayang sekali ia sudah terkena jarum beracun sehingga tenaga dalamnya banyak berkurang, perwira itu hanya sempoyongan sedikit kemudian tertawa terbahak-bahak, ha-ah, 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 bocah keparat, kau ingin beradu jiwa denganku? Tak mungkin hal ini bisa terjadi, lebih baik minta ampun saja. Sepasang matu N.Y. Oyan sudah kabur dan gelap, namun sambil menggigip bibir dia masih terus melancarkan serangan. Diam-diam perwira itu merasa terkejut, pilarnya, untung dia sudah terkena jarum beracun ku, kalau tidak, sudah pasti aku bukan tandingan bocah keparat ini. Kembali sebuah pukulan N.Y. Oyan berhasil menghajar tubuh orang itu, namun kekuatannya kali ini lebih lemah lagi, malahan urat nadinya berhasil dicengkeram lawan. Seketika itu juga N.Y. Oyan jatuh tak sadarkan diri. Perwira itu mendongakan kepalanya dan memandang sekejap keadaan cuaca, kemudian cepat-cepat dia memondong tubuh N.Y. Oyan dan dinaikan ke atas pelana dia khawatir berjumpa dengan pasukan pembela bangsa di tengah jalan, maka N.Y. Oyan tak berani dibelenggu kencang, tapi kuda itu lari amat cepat, maka dengan tangan sebelah ia merangkul pinggang pemuda itu dan membiarkan dia duduk di atas pelana. Dengan begini maka kejadian tersebut tak terlampau menyolok pandangan orang. Setelah berlarian beberapa waktu, dia merasa badan N.Y. Oyan makin lama bertambah dingin dan kaku. Melihat itu, Seng Perwira segera berpikir, Wah, jangan-jangan bocah keparat ini sudah menemui ajal? Dia segera mengambil sebutir pil dan dijejalkan ke dalam mulurnya. Pil tersebut bukan obat penawar namun dapat mencegah merambatnya hawa racun sehingga dapat melindungi selembar nyawanya. Selang beberapa saat kemudian, tubuh N.Y. Oyan baru gemetar keras sambil merintih lirih. Kembali Perwira itu terkejut, pikirnya, hebat sekali tenaga dalam yang dimiliki bocah keparat ini, ternyata dia dapat sadar kembali secepat ini. Lapi dengan kembali sadarnya N.Y. Oyan, dia pun merasa sedikit agak lega. Sementara perjalanan masih dilanjutkan, mendadak dari arah depan muncul seekor kuda yang berlarian mendekat dengan kecepatan yang luar biasa. Pada mulanya hanya tampak setitik bayangan merah, tapi sekejap kemudian jaraknya hanya tinggal beberapa ratus kaki saja. Sekarang dapat terlihat kalau kuda itu berwarna putih bersih pada keempat kakinya dan tubuhnya berwarna merah membara. Diam-diam Perwira itu merasa kagum sekali, pikirnya, benar-benar seekor kuda jempolan. Dibandingkan dengan kuda tungganganku ini entah berapa kali lipat lebih baik, sayang sekali aku tak boleh cari gara-gara sekarang, ya, terpaksa harus melepaskan dia dengan begitu saja. Belum babi singatan tersebut melintas, kuda merah menyala itu sudah makin mendekat lagi, orang yang menunggang kuda itu pun tampak lebih jelas. I ternyata dia adalah seorang nona cilik berusia 7-18 tahunan. Sekali lagi perwira tersebut bersorak di hati, wow, nona cilik yang sangat cantik. Coba kalau dia tidak sedang bertugas, apalagi membawa tawanan penting seperti N.I.O. Yan, niscaya orang dan kudanya akan dihadang dan dirampas dengan kekerasan. Siapa tahu, meski ia tak berani mencari gara-gara, si nona itulah yang datang mencari gara-gara dengannya. Sementara dia sedang memekik sayang dalam hati kecilnya, kuda berwarna merah darah itu sudah meluncur tiba dengan kecepatan bagaikan sambaran petir bahkan bersikap seakan-akan tak melihat kehadirannya di sana. Walaupun jalan gunung itu bisa dilalui dua ekor kuda secara paksa, namun menerjang lewat secara cepat merupakan suatu tindakan yang berbahaya sekali. Buda ingusan, kau ingin mampus bentak perwira itu tanpa terasa. Baru saja dia hendak menyingkir ke samping, sereet nona cilik itu sudah mengayunkan cambuknya ke arah tubuhnya. Undakan ini selain tidak diduga sama sekali, datangnya pun cepat bagaikan sambaran kilat. Jangan lagi perwira itu memang tidak siap, sekalipun sudah mempersiapkan diri dengan baik pun dia tak akan menyangka kalau cambuk kuda itu bisa menghajar ke tubuhnya secara tiba-tiba. Ternyata cambuk kuda sinona itu bukan cambuk biasa, melainkan sebuah cambuk lemas yang terbuat dari serat perak yang bisa digulung. Dengan menggulung sebagian dari cambuk itu dalam genggamannya, maka setelah digetarkan ke depan, tiba-tiba saja cambuk tersebut memanjang dan persis menjerat leher perwira itu. Perwira tersebut terhitung seorang ahli silat yang berpengalaman dalam dunia persilatan, begitu mendengar suara cambuk, ia lantas menyadari kalau tenaga dalam yang dimiliki nona cilik itu luar biasa sekali, bahkan cambuk yang mengancam tenggorokannya merupakan jurus serangan yang mematikan. Berbicara soal ilmu silat, walaupun perwira ini belum mampu menandingi N.I.O. Yan, akan tetapi masih unggul setingkat bila dibandingkan dengan nona cilik itu. Tapi sekarang, karena tak siap, tak ampun lagi perwira tersebut dibuat kalang kabut tak keruan. Dalam gugupnya dia tak bisa berpikir panjang lagi, terpaksa sambil melepaskan N.I.O. Yan, dia menggerakkan tangannya menyambar ujung cambuk. Siapa tahu cambuk itu lebih lincah dari ular, tahu-tahu perwira itu menyambar tempat kosong dan cambuk itu sudah menjerat badan N.I.O. Yan dan membetotnya. Belum habis perwira itu berpikir apa yang telah terjadi, kuda merah tadi sudah lewat dan nona cilik itu mengayunkan tangannya sambil membentak, akan ku suruh kau merasakah kelihayan senjata rahasiaku ini. Tiga batang panah pendek dengan cepat meluncur ke depan. Perwira itu khawatir kalau panah yang disambitkan ke arahnya beracun, dia tak berani menyambut dengan tangan kosong, dalam repotnya perwira tersebut segera membalikan badan menjatuhkan diri ke belakang dengan ujung kaki masih mengait sanggur di. Dengan teknik jembatan gantung dia menghindarkan diri dari ancaman tersebut, tiga batang panah pendek segera menyambar lewat. Pada dasarnya kuda tunggangannya memang tidak dapat melebih kuda merah si nona, dengan halangan itu jarak antara kedua ekor kuda itu menjadi ratusan kaki lebih. Ibarat bakpao yang berada di depan mulut disambar orang, tentu saja perwira itu tak bisa berpeluk tangan belaka, sambil membentak dia memutar kudanya dan melakukan pengejaran. Dia hanya berharap kuda dengan beban dua orang itu menjadi berat hingga tak bisa lari, dengan demikian ia masih bisa menyusulnya. Apa mau dikata ternyata kuda itu tidak menuruti perintahnya, malahan secara tiba-tiba menumbuk di atas sebatang pohon besar sehingga membuat perwira tersebut mencelat ke belakang. Terdengar suara ringkikan panjang bergema memecahkan keheningan, tahu-tahu kuda itu sudah roboh terjengkang di tanah dengan kepala berlumuran darah. Rupanya di antara senjata rahasia yang dilepaskan nona itu, selain tiga batang panah pendek, masih disertai pula dengan dua batang jarum Wee Hoa Chiam yang kecil. Jarum Wee Hoa Chiam miliknya tidak beracun, rupanya gadis itu sadar kalau tak ada gunanya disambitkan ke arah perwira tersebut karena bakal tidak berpengaruh apa-apa, itulah senjata rahasia yang khusus dipakai untuk menyambit kuda tunggangan. Bisa dibayangkan betapa gusarnya perwira tersebut, mukanya berubah menjadi merah dan matanya melotot besar. Sementara dia masih kebingungan dan tak tahu apa yang mesti dilakukan, tiba-tiba terdengar suara pekikan nyaring bergema datang dari kejauhan sana. Suara ini selain keras juga amat menusuk pendengaran. Menyusul pekikan nyaring itu, bergema pula suara teriakan seseorang, Anak Yan! Anak Yan! Tak terlukiskan rasa kaget perwira tersebut, dengan cepat pikirnya, tenaga dalam yang dimiliki orang ini sepuluh kali lipat lebih hebat daripada diriku, dia memanggil keparat itu sebagai Anak Yan, berarti kalau bukan Benggo Ancao pastilah Miao Tiang Hong. Pecah nyali perwira tersebut karena ketakutan, tentu saja ia tak berani berdiam lebih lama di situ, buru-buru dia meninggalkan tempat ini. Dugaannya memang benar, orang itu adalah Miao Tiang Hong yang sedang keluar mencari putra angkatnya. Pekikan Miao Tiang Hong itu dapat didengar pula oleh si Nona. Mendengar pekikan itu, dia makin mempercepat lari kudanya untuk menjauhi tempat tersebut. N.I.O. Yan telah pulih kembali kesadarannya, dia merasa seolah-olah sedang berjalan di atas mega. Entah berapa lama sudah lewat baru akhirnya kaki mereka menginjak tanah. Bahkan dia merasa sebuah tubuh yang lembut halus dan hangat sedang memeluk tubuhnya. Engkoh Yan, sadarlah, Nona kecil itu berbisik lembut di sisi telinganya. N.I.O. Yan mencoba untuk menarik napas panjang, dadanya sudah tidak sesesak tadi lagi, dia membuka matanya sambil memandang Nona tersebut. Akhirnya dengan perasaan terkejut bercampur girang, dia menjerit melengking, Leng Chu, kau rupanya. Sedang, sedang bermimpi kahaku? Ketiga batang jarum beracun itu sudah kuisap keluar dengan besi semberani, bagaimana perasaanmu sekarang? Tanya Liong Leng Chu, kemudian. Terima kasih banyak, Pergilah cepat dari sini mungkin ada orang yang bakal kemari mencariku. Rupanya dia berpikir begini, meskipun Beng Goan Chau dan ayah angkatnya tidak mengetahui nama Liong Leng Chu, namun mereka tahu kalau dialah siluman perempuan kecil. Tentu saja mereka akan percaya perkataan Siaw Ho Nian dan Li Wusi bahwa dia sudah menempuh jalan sesat atas anjuran siluman perempuan kecil ini. Dia pun tahu seandainya BCNG Goan Chau dan Miao Ti yang hang berhasil menemukan dirinya, sudah pasti mereka tak akan melakukan sesuatu yang merugikan dirinya, sekalipun dewasa ini dia belum ingin ditemukan mereka. Tapi, seandainya Liong Leng Chu yang ditemukan mereka, hal ini sulit dikatakan. Namun sayangnya saat ini dia berkeinginan namun tak bertenaga. Kendatipun dia tidak khawatir melukai hati Liong Leng Chu, namun hal tersebut tidak diutarakan secara terinci. Aku tidak mau pergi seru Liong Leng Chu. Bila kita harus pergi, mari pergi bersama. Lebih baik kau jangan berbicara dulu. Dengan sepasang tangannya yang halus dan lembut, digenggamnya sepasang tangan N.Y.O. yang erat-erat. Sebagai mana diketahui, tenaga dalam yang mereka latih satu sumber, dengan memakai simhoat tenaga dalam keluarganya, Liong Leng Chu membantu pemuda itu menghimpun tenaga, boleh dibilang hal ini manjur sekali. Sayang dia keracunan hebat sehingga meskipun dapat menghimpun kembali hawa muminya, hal itu tidak banyak membantu. Sambil tertawa getiren I.O. yang berkata, kau tak usah menghamburkan tenaga percuma, tanpa obat penawar tak mungkin racun itu akan punah. Pergilah kau dari sini. Bukankah kau pernah bilang, Y.A.Y.A. pernah mewariskan tenaga dalam kepadamu untuk memunahkan sendiri racun yang mengeram di dalam badan? Asal tenaga dalammu pulih beberapa bagian, tanpa obat penawar pun kau akan sembuh sendirinya. Kembali N.Y.O. yang tertawa getir. Itu baru bisa terjadi bila tenaga dalamku sudah pulih tujuh bagian. Walaupun memperoleh bantuan dengan sepenuh tenaga, untuk memu. Lihkan tenagaku sebesar tujuh bagian paling tidak masih membutuhkan waktu selama tiga hari. Tidak. Kalau harus pergi mari kita pergi bersama. Kalau harus mati kita mati bersama. Kau tak usah mengkhawatirkan aku, aku tak bakal mati. Sebaliknya kau, aku. Ketika berbicara sampai di situ, mendadak dari dalam pusarnya muncul segulung hawa murni. Terpaksa N.Y.O. yang harus menghentikan pembicaraannya untuk sementara waktu sambil menanti berkumpulnya kembali hawa murni dalam tubuhnya. Padahal sekalipun dia dapat mencabangkan pikiran untuk berbicara pun, tidak diketahui olehnya apa yang mesti dibicarakan lebih jauh. Lewat beberapa saat kemudian, N.Y.O. yang baru menghembuskan napas panjang. Sudah agak lega tanya Liong Leng Chu. Sudah agak kebaikan. Tapi hawa murniku berkumpul setetes demi setetes, ini terlalu lama, lagi pula kau tidak boleh berdiam kelewat lama di sini. Liong Leng Chu tahu kalau pemuda tersebut, lagi-lagi hendak memujuknya untuk pergi meninggalkan tempat tersebut, maka tidak sampai dah menyelesaikan kata-katanya, sambil tertawa nona itu sudah menukas, asal sudah rada baikan ini lebih baik lagi. Sekarang tak usah menunggu sampai kau sanggup mengerahkan tenaga untuk mengusir racun itu, asal tenaga dalammu sudah pulih dua bagian, kita bersama-sama meninggalkan tempat ini. Untuk memulihkan tenagamu. Sebesar dua bagian mungkin hanya menunggu sampai besok, bukan? Dimanakah kita berada sekarang? Di dalam sebuah hutan yang terletak di atas bukit, tampaknya suatu tempat yang belum pernah dijelajahi manusia. Masih berada dalam wilayah Jiktatbok. Benar, dari bukit ini sampai kota Jiktatbok paling hanya belasan li saja. Leng Chu, bagaimana ceritanya sehingga kau muncul di tempat ini? Leng Chu segera tertawa. Aku mempunyai ilmu meramal yang Jitu, sudah kuhitung kalau kau bakal menemui kesulitan pada hari ini, ucapnya. Aku mengajakmu berbicara serius, janganlah bergurau dulu. Bicara sejujurnya, meski aku bukan Hong Beng, namun kesulitan yang kau alami hari ini memang sudah dalam dugaanku. Dari mana kau bisa tahu? Tanya Nye Oyan. Kaulah yang memberitahukan kepadaku. Dengan cepat Nye Oyan menggeleng, serunya sambil tertawa, lagi-lagi kau mengajakku bergurau, kapan sih aku pernah memberitahukan kepadamu? Kau lupa sewaktu kita berpisah tempoh hari, apa yang kau katakan kepadaku? Bukankah kau pernah bilang, kau tak dapat membantuku membalas dendam karena kau sama halnya dengan aku, hendak mencari balas? Aku hendak membalas dendam atas kematian ayahku, sedang musuh besarmu itu membuat kau malu semenjak lahir, jadi tak berbeda jauh dengan dendam terbunuhnya orang tua. Mendengar gadis itu mengulangi kembali apa yang pernah dia ucapkan tempoh hari, Nye Oyan segera tertawa getir. Liong Leng Chu berkata lebih jauh, kau bilang asal usulmu diliputi rahasia yang sukar dikemukakan, dan kau pun enggan mengakui Beng Hoa sebagai kakakmu. Maka biarpun kau tidak memberitahukan kepadaku siapakah musuh besarmu itu, aku toh bisa menduga sudah pasti orang itu adalah ayah Beng Hoa, Beng Goan Chau. Itulah sebabnya sejak kau turun dari bukit Celian San, aku pun langsung menyusulmu ke Jek Tatbok. Kau tidak seharusnya kemari keluh Nye Oyan sambil menghela nafas panjang. Bukankah kau pernah berkata, ya ayahku adalah ya ayahmu juga? Sebelum kita berkenalan, kau telah menganggapku sebagai sanakmu sendiri, apakah ucapanmu itu bohong semua? Apakah dalam hati kecilmu hanya encileng seorang yang merupakan sanakmu? Air matu bercucuran membasai pipi Nye Oyan karena terharu dan girang, ia segera memekik, kalian berdua yang satu adalah kakakku dan yang lain adalah adikku, semuanya merupakan sanakku. Adik cu, aku gembira sekali dapat mendengar kata-kata ini, lantas bersediakah kau untuk mengakui kakek luarmu? Aku tak ingin membohongimu, terus terang saja aku masih agak membencinya. Sekalipun rasa benciku sekarang sudah tidak sehebat dahulu lagi. Aai, bukankah demikian pula perasaanku terhadap Benggo Ancau sekarang pikir Nye Oyan? Segera sahurnya, ya, benar, ya ayah toh sudah lama menyesali perbuatannya, dalam masa tuanya dia harus kesepian dan hidup menyendiri, nasibnya mengenaskan sekali. Terhadap cucu perempuan satu-satunya yang belum pernah dijumpainya Mi, dia hanya bisa merindukan dan menyayangi dari jauh. HMM kau memang tidak seharusnya membenci dia lagi. Berbicara sampai di sini, tanpa terasa dialantes berpikir di dalam hati, lalu bagaimana dengan aku sendiri? Bukankah aku pun tidak seharusnya membenci Benggo Ancau lagi? Walaupun aku tidak tahu apakah dia pernah melakukan kesalahan seperti kesalahan besar yang pernah dilakukan, ya, 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 akan tetapi aku cukup tahu sampai di manakah kasih sayang dan rasa rindunya kepadaku. Dalam pada itu, Liong Leng Chu telah berkata lagi, aku rasa perasaan benci yang tertanam sejak lahir tidak mudah terhapus dengan begitu saja dari hati kecilku, akan tetapi demi kau aku bersedia bersama-sama kembali ke sisi AYA. Berguncang keras perasaan N.Y.O. Yan mendengar perkataan tersebut, sekalipun ucapan itu muncul dari mulut Liong Leng Chu, namun seakan-akan dialah yang mengutarakannya keluar. Engkoh Yan, apa yang sedang katipikirkan? Apakah kau tidak bersedia untuk melalaikan perjalanan bersama-sama aku? N.Y.O. Yan termenung beberapa saat lamanya, kemudian berkata, sebenarnya hal itu merupakan apa yang sangat kuharapkan, tapi sekarang, aku khawatir masih belum. Engkoh Yan, apakah kau masih akan tinggal di sini untuk membalas dendam? kata Liong Leng Chu lembut betul Beng. Go An Chow bersikap keji kepadamu sehingga tak heran kalau kau ingin membalas dendam. Namun kau toh pernah mengatakan kepadaku seorang kuncu membalas dendam sepuluh tahun pun belum terlambat? Mari kita bersama-sama pulang untuk menemui Y.A.Y.A. Bila luk kamu telah sembuh dan memperdalam lagi kepandayan dari Y.A.Y.A., saat itulah kita turun gunung lagi untuk membalas dendam. Dengan demikian, selain kita bisa menghibur hati Y.A.Y.A., kita pun dapat menjauhkan diri dari pertikaian dan pertarungan dengan orang lain, kita dapat hidup selama beberapa tahun dengan aman dan tenteram, aku yakin setawarnya beberapa tahun, kesempatan bagi kita untuk membalas dendam pasti akan lebih besar. Bukankah tindakan ini sama artinya dengan sekali tepuk mendapat tiga hasil? Walaupun semangat Y.A.Y.A.Y.A.Y.A. sudah jauh lebih baik, namun dia masih belum dapat banyak bicara, padahal saat ini banyak masalah yang mencekam perasaannya tanpa diketahui dari mana dia harus mulai bicara. Akhirnya dia hanya bisa berkata begini, tidak adik cu, kau salah menduga. Aku tak ingin tinggal di sini untuk membalas dendam, bahkan dalam hati kecilku sekarang sudah tak menganggap Benggo Ancau sebagai musuh besarku lagi. Selama ini Liong Lengcu selalu beranggapan Benggo Ancau lah yang telah menghajarnya sehingga terluka seperti ini, ketika secara tiba-tiba mendengar pemuda itu berubah pikiran, kontan saja dia menjadi tercengang dan keheranan. Lapi yang diutamakan olehnya adalah bagaimana melindungi selembar jiwa N.Y.O.Y.A.Y.A.Y.A., dia merasa gembira mendengar N.Y.O.Y.A.Y.A.Y.A.Y.A.Y.A.Y.A.Y.A.Y.A.Y.A.R. bersedia melepaskan niatnya untuk membalas dendam, sekalipun hanya bersilat sementara. Kalau kau tidak berniat untuk membalas dendam pada Benggo Ancau, mengapa pula kau tidak bersedia meninggalkan tempat ini bersama ku, tanya Liong L.C.N.G.C.U.K. Kemudian, sementara N.I.O. Yan kebingungan dan tak tahu bagaimana harus menjawab, mendadak terdengar suara pekihkan nyaring berkumandang memecahkan keheningan. Bersama dengan selesainya pekihkan nyaring tersebut, terdengar suara seseorang yang sangat dikenal berseru, Anak Yan, anak Yan, dengarkah kau panggilanku? Kau jangan menghindari diriku. Hampir saja N.I.O. Yan bersuara untuk menjawab, tapi secara tiba-tiba dia teringat ada Liong Leng Cu di sisinya, sedangkan Liong Leng Cu dalam pandangan ayah angkatnya adalah siluman perempuan kecil pembuat celaka manusia. Oleh sebab itu sambil mengekang gejolak perasaannya dia berkata dengan lembut, Adik Cu, cepatlah naik kuda dan kaburlah dari sini, tak usah merisaukan aku, tak mungkin mereka akan membunuhku. Baru selesai dia berkata, suara panggilan Miao Tiang Hang seakan-akan sudah bergema di sisi telinga mereka. Liong Leng Cu dapat mendengar kalau orang itu sedang menuju ke tempat persembunyian mereka. Liong Leng Cu tidak melompat turun dari kudanya, melainkan menyembunyikan diri di belakang pohon besar yang jaraknya tidak jauh, hanya beberapa kaki dari N.I.O. Yan. Baru saja dia menyembunyikan diri, Miao Tiang Hang sudah muncul di hadapan mereka. Rupanya Miao Tiang Hang sampai di tempat tersebut dengan mengikuti jejak kaki kuda. Sekalipun N.I.O. Yan sudah berubah wajan, tapi bagaimana mungkin dia dapat mengelabui sepasang Miao Tiang Hang? Begitu menemukan N.I.O. Yan, segera teriaknya dengan gembira, Anak Yan, rupanya benar-benar kau. Eh, 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 mengapa kau enggan bertemu denganku? Ataukah sedang menderita luka? Dia merasa terkejut sekali karena menyaksikan N.I.O. Yan bersandar di pohon dengan wajah lesu dan seakan-akan sama sekali tak mampu bergerak. Baru saja dia hendak memburu ke depan, mendadak terdengar desingan suara senjata rahasia muncul dari belakang sebatang pohon besar dan meluncur ke arahnya. Ternyata ada tiga batang panah pendek yang disambitkan ke arahnya. Adik cu, jangan, N.I.O. Yan segera menjerit kaget. Plaak-plaak-plaak diiringi suara bentura nyaring, ketiga batang panah sudah patah menjadi puluhan potong dan rontok di tanah. Betul, dengan jarak sedekat ini apalagi serangan yang dilancarkan dengan sergapan, mustahil kalau tak mengenai sasaran. Ketiga batang panah pendek itu bersarang telak di badan Miao Tiang Hong, tapi begitu membentur tubuhnya, panah-panah tersebut segera berjatuhan ke atas tanah dalam keadaan hancur berkeping-keping. N.I.O. Yan tahu, dengan ilmu silat yang dimiliki ayah angkatnya, mustahil dia dapat dilukai oleh Liyong Leng Chu, namun dia tidak mengira kalau hawa sakti pelindung badan. Dari ayah angkatnya telah mencapai tingkatan yang begitu lihai. Sekarang, yang dikhawatirkan olehnya bukan Liyong Leng Chu dapat melukai ayah angkatnya, sebaliknya khawatir dalam keadaan gusar ayahnya akan membunuh Liyong Leng Chu. Saat ini dia sama sekali tak mampu berkutik sehingga pada hakikatnya dia tak sanggup menghalangi perbuatan mereka. Sementara dia masih kebingungan, Liyong Leng Chu sudah menerjang ke muka, dengan cambuk di tangan kiri pedang di tangan kanan, dia melancarkan serangan secara gencar. Miao Tiang Hong mengibaskan ujung bajunya dengan cepat, cambuk lemah serat perak yang berada. Di tangan kiri Liyong Leng Chu terpental balik dan melilit pedang di tangan kanannya. Dengan suara lantang Liyong Leng Chu berteriak, aku tak dapat membiarkan Niyoyan dicelakai olahmu di depan mataku, meski aku tak mampu menghalangimu, aku akan bertahan terus sampai titik darah penghabisan, bunuhlah aku lebih dulu sebelum membunuhnya. Sementara itu Niyoyan merasa agak lega setelah menyaksikan ayah angkatnya tidak lagi melancarkan serangan mematikan, dia menghembuskan napas lega. Setelah mendengus dingin Miao Tiang Hong berseru, kau jangan mengacau belos anaknya sendiri, mengapa aku harus mencelakai anak Yan? Siapa kau? Mengapa menyergapku dengan panah pendek? Sedang di hati kecilnya dia berpikir lain. Anak Yan memanggilnya adik Chu, berarti bukan dia yang telah melukai anak Yan, demikian kata hatinya. Ternyata sewaktu mendapat sergapan tadi, sebenarnya Miao Tiang Hong hendak menggetar balik ketiga batang panah pendek tersebut, untung saja seruan adik Chu dari Niyoyan sempat diteriakan tepat pada waktunya sehingga menyelamatkan selembar jiwa Liong Leng Chu, kalau tidak, meski tidak mati pun paling tidak akan terluka parah. Liong Leng Chu tertawa dingin, serunya keras, kau tidak tahu siapakah aku, tapi aku tahu siapakah kau. Kau tak dapat membohongi dariku. Miao Tiang Hong kelihatan agak tertegun. Oha, jadikah sudah tahu siapakah aku? Aku tahu kau adalah Beng Go An Chau yang berhati kejam. Tolong tanya bagaimana kejamnya Beng Go An Chau. Kau masih belum mau mengaku kalau kau lah yang telah mencelakai Niyoyan? Lantas siapa yang telah membukainya? Kalau bukan kau yang turun tangan sendiri, sudah pastikah suruh anak buahmu untuk mencelakainya. HMMM, sudah berbuat masih tak tahu malu dan membohonginya. Adik Chu, kau keliru teriak Niyoyan. Aku pun tahu siapakah kau ujar Miao Tiang Hong tiba-tiba dengan suara dingin. Kau tahu siapakah aku? Aku tahu, kau adalah siluman perempuan kecil yang telah mencelakai anak Yanku sehingga rusak namanya. Betul, aku adalah siluman perempuan kecil, kau adalah Toa Eng Hiong Toa Hohan, bunuhlah aku jerit Leong Leng Chu keras-keras. Dia sengaja meneriakan Toa Eng Hiong, Toa Hohan, padahal maksud yang sebenarnya adalah membuat Beng Go An Chau merasa rikuh untuk membunuhnya. Tapi setelah mengucapkan perkataan itu, hatinya menjadi tak tenang sendiri, dia khawatir Beng Go An Chau tidak termakan oleh siasatnya dan membunuhnya bersama Niyoyan, bila hal ini sampai terjadi bukankah bakal beraber? Aku tidak akan membunuhmu, tapi kau pun tak boleh merecoki Niyoyan lagi seru Miao Tiang Hong dingin. Sees sebuah pukulan dasyat segera dilontarkan ke depan. Walaupun Niyoyan sudah kehilangan hawa murninya, bukan berarti ilmu silatnya turut hilang, begitu menyaksikan pukulan udara kosong dari Miao Tiang Hong, dia tahu kalau ayah angkatnya hendak memunahkan ilmu Leong Leng Chu. Saking terperanjatnya buru-buru dia berteriak keras-keras, kan Tia, ampunilah dia. Saking paniknya, suara teriakan tersebut sampai kedengaran parau. Entah Miao Tiang Hong mendengar atau tidak, ia tetap membentak keras pada Leong Leng Chu, enyah kau dari sini. Di tengah bentakan, kembali sebuah pukulan dasyat dilontarkan. Bagaikan bola kulit yang dilempar ke udara, tubuh Leong Leng Chu bukan melambung ke udara malahan berjumpalitan ke atas, gerakannya tidak cepat namun gerakan tubuhnya yang legit tampak sangat aneh. Pada saat yang bersamaan N.Y.O. yang hampir saja tampak jatuh pingsan saking terperanjatnya. Untunglah pada saat itu segera terdengar Miao Tiang Hong membentak keras, memandang anak Yan, ku lepaskan dirimu untuk kali ini, lebih baik kau jauh-jauh menyingkir dari sini. HMM. Bila sampai bertemu lagi denganku, tak nanti akan senaka hari ini. Setelah berjumpalitan tiga kali di tengah udara, Leong Leng Chu persis terjatuh di atas punggung kudanya. Ternyata Miao Tiang Hong ada maksud untuk memunahkan ilmu silat nona itu, pukulan yang dilancarkan belakangan itu tak lain berfungsi sebagai kekuatan menggiring untuk mengalihkan sasaran pukulan sebelumnya. Akibat dari gaya tarik menarik dari dua kekuatan yang berbeda, maka muncullah kekuatan angin yang berpusing-pusing melontarkan tubuh Leong Leng Chu ke udara. Sewaktu terjatuh persis di atas punggung kuda, hal tersebut bukan suatu kebetulan melainkan memang sudah diperhitungkan sebelumnya. N. I. O. Yan baru merasa lega setelah menyaksikan kuda. Titik merah Leong Leng Chu membawa kabur majikannya keluar dari hutan, sekalipun demikian toh hatinya masih berdebar juga dengan keras. Miao Tiang Hang berjalan ke sisi tubuhnya, tapi begitu melihat keadaan pemuda itu, dengan terperanjat segera teriaknya, anak Yan, kau keracunan? Waktu itu N. I. O. Yan baru saja dapat menghembuskan napas lega, kesadarannya belum pulih kembali, segera sahutnya, bukan dia yang melukaiku. Nona Leong tidak mencelakaiku, dia, dia, sudah berulang kali menyelamatkan selembar jiwaku. Nona Leong seru Miao Tiang Hang dengan kening berkerut, setelah membungkukan badan dan memeriksa keadaan luka anak muda tersebut, kau maksudkan siluman perempuan kecil itu? Dia bukan siluman perempuan kecil, dia adalah sahabatku, dia orang baik. Oha, dia orang baik. Sebutan siluman perempuan kecil adalah olokan orang lain kepadanya. Betul, dia sama dengan aku, banyak melakukan kesalahan, tapi aku tahu dia orang baik. Kantia, percayakah kau padaku? Aku pun tak ingin menjadi orang jahat. Sekalipun aku sendiri pun tak tahu apakah sekarang diriku ini masih dapat terhitung sebagai orang baik atau tidak. Saking emosinya dia bicara, hingga perkataan tersebut menjadi kacau dan tak keruan. Miao Tiang Hang segera tersenyum. Anak Yan, Kantia percaya kau orang baik katanya. Namun dengan cepat dia teringat kembali akan satu persoalan lagi, tanpa terasa hatinya menjadi tak tenang, tanyanya kemudian dengan lembut, Anak Yan, apakah kau amat menyukai Nona Leong itu? Dia adalah sanaku, dia adalah adikku, sebelum berkenalan dengannya, aku telah menganggapnya sebagai adikku sendiri. Kantia, tak bolehkah ku cintai dia? Miao Tiang Hang menjadi kebingungan sesudah mendengar jawaban tersebut, pikirnya kemudian, sekembaliku ke Tian San, sudah ku dengar berita tentang hubungannya dengan LCNG Pingji, tapi Ciok Tiang Hang berkata dengan tandas dan serius, sudah pasti tak mungkin dia mencintai dua orang gadis. Sekaligus bukan? Sekarang kesadarannya belum jernih kembali, aku tak boleh menanyainya kelewat batas. Eh, lebih baik menunggu setelah bertemu dengan Pingji saja. Untung menurut Leng Tiat Jiao dia diutus untuk menyelidiki suatu persoalan saja, beberapa hari kemudian akan kembali kemari. Sekarang dia sudah mendapat tahu kalau Nye Oyan memang keracunan, walaupun jarum beracunnya sudah dicabut namun kadar racunnya belum hilang, bahkan menurut denyutan nadinya sudah menunjukkan gejala panas dan meningginya suhu badan. Kantia, aku mempunyai banyak persoalan yang hendak dibicarakan denganmu, tetapi aku tak tahu dari mana harus mulai bicara, kata Nye Oyan tiba-tiba dengan suara yang amat parau. Miao Tiang Hang tersenyum. Kalau begitu kau tak usah buru-buru bicara. Bila sudah sembuh nanti, kita boleh berbincang-bincang sampai tiga hari tiga malam. Tidak, aku. Bani saja dia mengucapkan dua patah kata, tiba-tiba terasa ada segulung hawa panas yang menyusup ke dalam tubuhnya dan mengalir ke seluruh bagian badannya. Pelan-pelan Miao Tiang Hang berkata, Sin Yeo Siao GWA, himpun hawa dipusar, kosongkan pikiran, jangan risau jangan panik. Inilah kokat atau teori tenaga dalam, sekalipun orang sudah kehilangan tenaga dalamnya, asal berlatih dengan kera. Tersebut kemudian memperoleh bantuan dari luar, dengan cepat kekuatannya akan pulih kembali. Tapi mampukah Nye Oyan mempertahankan kejernihan pikirannya? Begitu Miao Tiang Hang mengerahkan hawa murninya, dengan cepat dia menemukan bukan saja tenaga dalamnya tak mampu berbaur dengan hawa murni yang berada dalam tubuh Nye Oyan, malah adanya gejala perlawanan. Maka dia mencoba berganti teknik dengan membantu hawa mumi Nye Oyan yang mengumpul di dalam pusar, tapi akhirnya makin dibantu makin kacau keadaannya. Yan Ji, kesehatan badanmu lebih penting, sudahlah, jangan berpikir yang bukan-bukan, bujuk Miao Tiang Hang dengan lembut. Merah membara sepasang pipi Nye Oyan, agak terbata-bata dia berkata, kan tia aku, aku tak mampu menenangkan hatiku, aku, aku seakan-akan dibawa memasuki sebuah lembah yang gelap, sejauh Matthew memandang hanya lapisan kabut yang tebal. Aku tak tahu bagaimana keluar dari situ. Aku punya soal hendak ku sampaikan padamu, aku pun ingin bertanya kepadamu. Miao Tiang Hang adalah manusia yang berpengalaman, dia pun pernah mengalami pukulan batin seperti ini dan hidup dalam kebingungan. Mungkin pukulan batin yang dialami dulu tidak separah yang diderita Nye Oyan sekarang, tapi sudah cukup baginya untuk merasakan penghidupan yang penuh derita. Sudah jelas pikirannya tak dapat tenang, demikian Miao Tiang Hang berpikir, bila aku bersikeras mengerahkan tai. Ching Hikang untuk membelenggu hawa murninya, aku khawatir hal tersebut malah akan merugikan dirinya. Ehm, untuk menyembuhkan luka tersebut, tampaknya hanya ada saru care saja yakni membuka dahulu kerisauan hatinya. Berpikir demikian, dia lantas berhenti mengerahkan hawa muminya, lalu berkata, Baiklah anak Yan, katakanlah. Apa yang ingin kau katakan sekarang utarakanlah semuanya. Kantia, baru saja aku melarikan diri dari tempat kalian, aku tahu. Aku datang untuk membunuh Beng Go Ancao, kata Nye Oyan lagi dengan suara dalam. Aku dan Beng Go Ancao sudah mengetahui semenjak semula. Nye Oyan menjadi tertegun. Kalau memang demikian, mengapa dia masih mengucapkan perkataan itu serunya? Perkataan apa yang kau dengar? Apa yang kalian bicarakan dapat ku dengar semua, dia bilang dia mempercayai kalau aku tak akan membunuhnya. Tapi, aku, aku. Miao Tiang Hang tersenyum. Bukankah akhirnya kau tidak jadi membunuhnya? Dia tak salah menaruh kepercayaan penuh kepadamu. Dia sulah jelas tahu kalau aku bukan putranya, mengapa dia masih bersikap begitu baik kepadaku? Apakah karena dia pernah melakukan suatu kesalahan sehingga untuk menebus dosa tersebut dia berbuat baik kepadaku? Tidak, yang melakukan kesalahan bukan dia, yang seharusnya menyesal tapi masih bertebal muka mengakui kau sebagai putranya juga bukan dia. Lantas siapa? Seorang manusia yang bernama N.I.O. Bok. Gemetar keras sekujur badan N.I.O. Yan setelah mendengar perkataan tersebut, sambil mengigit bibir menahan diri dia berseru lebih jauh, kantia, bicaralah sejujurnya, siapakah ayahku yang sebenarnya? Ayah kandungmu bernama N.I.O. Bok. Tapi orang yang benar-benar menganggap dirimu sebagai putra kandungnya adalah Beng Goan Chau. Aku, aku sudah, sudah berjumpa dengan orang itu, kembali N.I.O. Yan berbisik dengan gemetar. Sekalipun aku tidak mengetahui peristiwa tersebut, namun dapat ku duga, kalau tidak, kau pun tak bakal kemari untuk membunuh Beng Goan Chau. Tapi orang, orang itu berkata demikian kepadaku, dia bilang kau, kau, wajahnya yang merah pada mekini kehijau-hijauan seakan-akan tidak mempunyai keberanian untuk melanjutkan perkataan tersebut lebih jauh. M.I.O. Tiang Hang menghembuskan napas lega, dia tahu saat yang paling kritis sudah lewat, tapi bahaya selanjurnya perlu diserempet.